Panasnya bunga mekar jilid tiga. Apakah aku akan kembali kepada pokan kenanga bertanya Mahisa Bungalan kepada diri sendiri bukankah dengan demikian berarti bahwa aku harus menemukan alasan yang tepat, kenapa aku kembali? Mahisa Bungalan masih saja termangu-mangu. Namun seolah-olah di luar sadarnya, kakinya pun kemudian melangkah menyusuri jalan kembali. Entahlah, apa yang akan aku lakukan kemudian. Tetapi rasa-rasanya aku ingin melihat kembali, apa yang terjadi di pada pokan itu berkata Mahisa Bungalan di dalam hati. Mahisa Bungalan sadar bahwa ia akan memasuki pada pokan itu setelah hari menjadi malam. Dan tiba-tiba saja timbulah niatnya untuk tidak menampakkan diri meskipun ia berada di sekitar pada pokan itu. Di siang hari aku akan berkisar menjauh katanya. Tetapi di malam hari aku akan dapat mendekati dan melihat suasana pada pokan itu barang satu-dua hari. Demikianlah, maka ketika malam kemudian turun, Mahisa Bungalan telah mendekati pada pokan kenanga. Tetapi ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Pada pokan itu masih tetap tenang seperti saat ia meninggalkannya. Ia tidak melihat kesihukan dan kegelisahan. Namun dengan demikian, hatinya sendirilah yang gelisah. Seolah-olah ia melihat dua pada pokan yang terpisah tidak terlalu jauh itu sudah bersepakat untuk mengikat persaudaraan di antara mereka. Adalah kebetulan bahwa pada pokan kenanga mempunyai seorang gadis, sementara pada pokan waktu kending mempunyai seorang anak laki-laki. Aku akan menunggu, apakah yang akan terjadi selanjutnya katanya kepada diri sendiri. Dengan hati-hati Mahisa Bungalan mengawasi regol pada pokan itu dari jarak yang agak jauh. Ia tidak merasakan dinginnya malam dan desing nyamuk di telinganya. Perhatiannya seakan-akan terpatri pada regol gerbang pada pokan kenanga yang sudah tertutup. Meskipun ia tahu, pintu itu tidak pernah diselarak. Namun dalam pada itu, yang tidak diketahui oleh Mahisa Bungalan adalah, bahwa di ruang dalam, Ki Kenanga sedang duduk dihadap anak-anak gadisnya yang manunduk. Dengan sareh Ki Kenanga mengatakan, apa yang telah terjadi di siang yang baru lewat. Ia mengatakan, apakah keperluan para tamu daripada pokan waktu kending. Ken Padmi memang sudah menduga. Ia pernah bertemu dengan kuda pramuja. Ia pernah berbicara di luar sadarnya, ketika ia bertemu dengan anak muda itu yang sedang pergi berburu. Entah pura-pura atau sebenarnya. Kuda pramuja bertanya kepadanya, arah jalan ke hutan perburuan. Tetapi setelah ia menunjukkan jalan, anak muda itu masih banyak terbicara. Anak muda itu bertanya namanya, rumahnya dan kenapa ia pergi ke sawah seorang diri, meskipun sebenarnya ia mempunyai banyak kawan saat itu yang berada di kotak sawahnya masing-masing. Untuk beberapa hari, kawan-kawannya memang mengganggunya. Seolah-olah ia sudah berkenalan akrab dengan anak muda yang membawa kelengkapan berburu bersama dua orang pengiringnya itu. Ken Padmi berkata ayahnya semuanya tergantung kepadamu. Kau yang akan menjalani. Karena itu, gaulah yang harus memutuskan, meskipun orang tua harus kau dengar pendapatnya. Apalagi kau seorang gadis. Tetapi terhadap anggar kuda pramuja, aku tidak berpendapat sesuatu. Ia adalah anak muda yang termasuk anak muda yang wajar. Tidak ada keberatannya, tetapi juga tidak ada kelebihannya. Mungkin ia pewarisilmu pada pokan waktu kendeng. Tetapi demikianlah, nampaknya tidak lebih dari kemampuan kita di sini. Karena itu, terserah kepadamu. Ken Padmi masih tetap menundukkan kepalanya sambil membisu. Di luar sadarnya, mulai terbayang di angan-angannya, seorang anak muda yang baru saja meninggalkan pada pokannya. Anak muda yang rendah hati dan memiliki ilmu yang luar biasa. Ayahnya yang dikagumi oleh semua orang di padepokan itu sebagai seorang yang memiliki ilmu yang pilih tanding, ternyata tidak mampu mengimbangi ilmu anak muda itu. Ken Padmi berkata ki kenanga seterusnya kau harus menjawab pertanyaanku, karena pada suatu saat, aku pun harus menjawab pertanyaan ki watu kendeng. Jangan segan. Ki watu kendeng adalah seorang yang berhati seluas lautan. Ia termasuk seorang yang sabar dan mengerti perasaan orang lain. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih tetap diam. Baiklah berkata ki kenanga menurut orang kebanyakan, jika seorang gadis ditanya tentang saat perkawinannya sama sekali tidak menjawab, maka itu berarti bahwa ia setuju. Karena itu, sepekan lagi, jika ki watu kendeng datang kemari, maka aku akan mengiakan lamarannya bagi anaknya, kuda pramoja. Ayah tiba-tiba saja Ken Padmi berdesis. Tetapi suaranya terputus di kerongkongan. Seperti semula, ia pun menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil bermain-main dengan kukunya sendiri. Apa yang akan kau katakan bertanya ayahnya? Ken Padmi tidak menyaut. Ki kenanga menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya jawabku adalah jawabmu. Jika tafsiranku atas kediamanku salah, maka kaulah yang akan menyesal. Bukan aku. Aku hanya sekedar mengatakan, apa yang menurut dugaanku kau kehendaki. Ken Padmi mengangkat wajahnya sesaat namun wajah itu pun tunduk kembali. Mudah-mudahan semuanya dapat berlangsung dengan baik. Meskipun kau dan aku belum mengenal anak muda itu dengan baik, sifat dan wataknya, tingkah lakunya, namun jika ia seperti ayahnya, maka ia adalah anak yang baik. Ayah sekali lagi Ken Padmi berdesis. Kisela Bajra mengerutkan keningnya. Ia tidak menyaut. Ia berharap bahwa anaknya akan mengatakan sesuatu. Namun kemudian Ki kenanga hanya melihat anaknya menunduk sambil menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Hi, kau keberatan bertanya Ki kenanga. Ken Padmi diam kembali. Dan kepalanya pun menunduk pula dalam-dalam. Namun dengan demikian, Ki selawajra telah mengetahui isi hati anak gadisnya. Ternyata anak gadisnya tidak dapat menerima kuda pramuja. Bagi Ki kenanga, penolakan itu pun wajar, anak gadisnya belum begitu mengenal anak muda daripada pokan waktu kendeng itu. Jika ia mendapat kesempatan untuk menentukan sikap, tentu ia akan menyatakan keberatannya. Mungkin jika ia mendapat kesempatan untuk berkenalan lebih mendalam, akibatnya akan berbeda. Karena Ken Padmi masih tetap diam, maka ayahnya pun akhirnya berkata baiklah anakku. Meskipun kau lebih banyak diam, tetapi aku mengerti apa yang kau maksudkan. Jika pada saatnya Ki Watu Kendeng itu datang maka aku akan menjelaskan, bahwa kau masih belum ingin berumah tangga. Itu adalah alasan yang paling baik untuk dikatakan, tanpa menyebut alasan-alasan yang lain. Sementara kau akan mendapat kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam, sehingga mungkin pada suatu saat hatimu akan tersentuh pula oleh anak muda itu. Ah Ken Padmi terdesah. Tetapi tidak ada kata-kata lain yang diucapkannya. Karena tidak ada lagi yang dipersoalkan, maka Kisela Wajra itu pun berkatanah, sekarang pergilah beristirahat. Cobalah merenungi dirimu sendiri. Meskipun kali ini kau masih belum dapat menerima lamaran anak pada pokan waktu kendeng itu, namun lamaran ini adalah pertanda, bahwa di mata orang lain, kau benar-benar sudah dewasa. Seperti tersisi dari panasnya bara, maka Ken Padmi pun segera masuk ke dalam biliknya. Ia menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia sudah terlepas dari bencana yang bagaikan tidak terlakan. Namun dalam pada itu, gadis itu pun segera merebahkan dirinya. Semakin lama ia menerawangi dirinya sendiri. Maka rasa-rasanya ia menjadi semakin gelisah. Agaknya seperti yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa ia memang sudah menjadi seorang gadis yang dewasa. Bukan saja wujud lahir iahnya saja, tetapi hatinya pun telah menjadi dewasa pula. Ternyata bahwa ia mulai menilai seorang anak muda yang sudah hadir di hatinya. Namun bagaikan bayangan yang nampak sekilas, kemudian secepat ia datang, maka ia pun telah pergi. Tetapi tiba-tiba saja yang datang kemudian mengetuk pintu padepokannya adalah justru anak muda yang lain. Anak muda dari padepokan waktu kendeng. Meskipun ia tidak dapat menunjukkan cacat anak muda itu karena ia belum banyak mengenalnya, namun rasa-rasanya ia tidak akan dapat melepaskan diri dari sejuknya bayangan yang pernah menedui hatinya meskipun hanya sesaat. Malam itu, Ken Padmi benar-benar menjadi gelisah, tetapi agaknya ayahnya pun menjadi gelisah pula. Sampai jauh malam ia masih mendengar ayahnya mundar-mandir di ruang dalam. Kemudian dia dengarnya derit pintu depan ketika ayahnya melangkah keluar ke pendapa menghirup sejuknya udara. Tetapi itu pun tidak lama, karena sebentar kemudian, ayahnya pun telah membuka pintu kembali dan melangkah masuk ke ruang dalam. Tidak kurang gelisahnya adalah Mahisa Bungalan. Ia masih tetap mengawasi regol halaman padepokan. Namun ia sama sekali tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, sehingga ketika malam menjadi semakin larut, maka ia pun menganggap bahwa untuk malam itu, ia sudah cukup lama mengawasi regol padepokan kenanga. Karena itu, maka Mahisa Bungalan kemudian berdiri sambil mengeliat. Rasa-rasanya badannya memang menjadi letih. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat. Jika mungkin tidur barang sekejap dimanapun yang mungkin katanya kepada diri sendiri. Namun ketika Mahisa Bungalan baru saja melangkah, maka ia pun segera merendahkan badannya dan berlindung dibalik di daunan. Dalam keremangan malam ia melihat bayangan yang lewat dengan cepatnya di sepanjang jalan menuju ke regol halaman. Jantung Mahisa Bungalan menjadi tegang. Bahkan ia pun kemudian bergeser untuk dapat mengikuti bayangan itu lebih jelas. Siapakah orang itu desisnya dengan curiga? Apalagi ketika ia melihat orang itu termangu-mangu di depan regol yang nampaknya tertutup. Dada Mahisa Bungalan menjadi semakin berdebaran ketika ia melihat orang itu tidak mengetuk pintu regol atau-atau berusaha membukanya. Tetapi bagaikan terbang ia telah meloncat, hingga di atas dinding halaman, kemudian hilang di dalamnya. Aneh desis Mahisa Bungalan. Tetapi oleh keinginannya untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di padepokan itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian dengan hati-hati mendekati dinding. Tetapi ia tidak menyusulnya lewat halaman depan. Dengan hati-hati ia berkisar dan menyusuri dinding melingkar ke belakang. Sejenak Mahisa Bungalan memperhatikan suasana. Ketika ia yakin tidak ada seorang pun di halaman belakang, maka ia pun telah meloncat pula masuk ke dalamnya. Untuk sesaat Mahisa Bungalan termangu-mangu, ia tidak tahu kemanakah bayangan yang telah memasuki halaman itu bersembunyi. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Ia mencoba mendengarkan setiap bunyi dan melihat setiap gerak. Tetapi Mahisa Bungalan terkejut, karena orang yang memasuki halaman rumah itu ternyata tidak bersembunyi. Ia agaknya berada di pendapa pada pokan itu dan dengan lantang ia menyatakan kehadirannya. Ki Kenanga terdengar suara memanggil di pendapa. Apakah aku boleh bertemu barang sejenak? Kehadiran orang itu telah mengejutkan Ki Kenanga yang baru saja merebahkan dirinya. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa segera bangkit dan melangkah keluar dari biliknya. Pada saat yang bersamaan, Ken Padmi pun telah berada di pintu biliknya. Namun yang kemudian dicegah oleh ayahnya yang berkata tinggallah di dalam. Jangan ikuti aku keluar. Aku belum tahu, siapakah yang memanggilku. Tetapi nampaknya agak kurang wajar raya sahut anaknya. Mungkin. Tetapi biarlah aku mencoba menemuinya. Mungkin aku akan dapat menyelesaikan. Ken Padmi termangu-mangu. Tetapi ia tidak dapat mencegah ayahnya yang kemudian melangkah menuju ke pintu depan. Dengan hati yang berdebar-debar Ken Padmi masih berdiri di tempatnya. Ia tidak dapat membiarkan ayahnya sendiri menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti. Di luar sadarnya, Ken Padmi memandang ke pintu yang menghubungkan ruang dalam dan ruang belakang. Yang tinggal di rumah itu selain ia sendiri dan ayahnya, adalah salah seorang murid ayahnya yang sudah hampir menyelesaikan latihan-latihannya, yang kebetulan adalah saudara sepupunya sendiri. Sementara murid-murid ayahnya yang lain berada di gandok sebelah kiri dan kanan. Di rumah yang lain tinggal beberapa orang cantrik dan para pembantu pada pokan itu. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengusir ketegangan yang tersangkut di hatinya. Dalam pada itu, ayahnya telah membuka pintu dengan hati-hati di bawah cahaya lampu di pendapat. Ia melihat seorang laki-laki yang berdiri tegak beberapa langkah di muka pintu. Siapakah kau bertanya Kisla Bajra? Apakah Kikenanga tidak ingat aku lagi? Baru siang tadi aku datang ke rumah ini jawab orang itu. Kisla Bajra termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera ingat bahwa orang itu adalah salah seorang yang berada di dalam iring-iringan yang datang dari Watu Kendeng. O Kisla Bajra mengangguk-angguk aku masih ingat. Bukankah Kisanak diperkenalkan sebagai adik Ki Watu Kendeng? Tepat Kiai. Aku adalah adik Ki Watu Kendeng. Kisla Bajra mengangguk-angguk. Kemudian katanya. Marilah Kisanak. Silahkan duduk. Mungkin ada sesuatu yang inginkah sampaikan sehingga kau datang pada waktu yang asing bagi sebuah kunjungan. Apakah kau menjadi sakit hati karena kunjungan ini bertanya orang itu? Kisla Bajra mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap mencoba tersenyum. Katanya silahkan duduk. Orang itu pun kemudian duduk di pendapa berhadapan dengan Kisla Bajra. Sementara dengan sangat hati-hati, Mahisa Bungalan telah bergeser mendekat, meskipun ia tidak dapat terlalu dekat dengan pendapa. Namun lamat-lamat ia dapat mendengarkan pembicaraan kedua orang itu. Kadang-kadang beberapa bagian dapat didengarnya dengan jelas, tetapi kadang-kadang seolah-olah ia hanya mendengar orang berguman tanpa arti. Meskipun demikian, dalam keseluruhan Mahisa Bungalan dapat mengerti, apa yang sedang dipercakapkan. Kisla Bajra berkata tamunya aku minta maaf, bahwa aku datang jauh malam dan bukan waktunya untuk berkunjung. Kisla Bajra tersenyum, betapa kecutnya. Orang itu telah menyakiti hatinya. Bukan saja karena kedatangannya jauh malam tetapi juga pertanyaannya, apakah ia menjadi sakit hati. Justru pertanyaannya itulah yang sebenarnya membuatnya kecewa. Meskipun demikian, ia masih tetap menahan diri. Ki Kenanga berkata orang itu kedatanganku kali ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kakang Watu Kendeng, meskipun persoalannya memang bersangkut paut. Ki Kenanga mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih mencoba mengangguk-angguk sambil berkata tentu persoalan yang sangat penting. Ia jawab adik Ki Watu Kendeng persoalannya menyangkut masa depan seseorang. Ki Kisla Bajra menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai merabah persoalan apakah yang akan disampaikan oleh adik Ki Watu Kendeng itu. Ki Kisla Bajra berkata orang itu aku sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Kakang Watu Kendeng kepada musya yang tadi. Aku pun telah mendengar jawabanmu. Ki Kisla Bajra mengangguk-angguk. Katanya ya, kau tentu sudah mendengar dan mengerti persoalan apakah yang sedang kami hadapi. Kakang Watu Kendeng akan datang sepekan lagi untuk mendengarkan keputusan anak gadisnya berkata orang itu. Ya Kisana, aku akan memberikan jawaban kira-kira sepekan lagi jawab Ki Kisla Bajra. Baiklah Ki Kenanga. Waktu itu tidak jauh dan tidak terlalu dekat. Waktu yang kau berikan adalah wajar sekali untuk sesuatu persoalan yang sangat penting. Ya Kisana. Tetapi, sebelum waktu itu datang, agaknya hatikulah yang gelisah melampaui kegelisahan hati Kakang Watu Kendeng. Bagaiku waktu yang sepekan itu terlalu panjang. Apalagi setelah sepekan, jawabmu pun belum pasti pula. Kisana. Jawaban yang akan aku berikan tentu sesuai dengan jawaban anakku yang akan menjalani. Karena itu, maka adalah wajar pula bahwa aku harus mendapat kepastian lebih dahulu, apakah jawab anakku itu. Itulah yang aku tidak telaten. Aku tidak dapat membiarkan kemanakanku berada dalam kegelisahan berlama-lama. Karena itu, aku mohon bahwa Kisala Bajra telah menentukan sikap bahwa permintaan kemanakanku itu akan dapat diterima. Ah dasah Kisala Bajra tentu aku tidak dapat memutuskannya sendiri. Kisala Bajra berkata adikki Watu Kendeng itu. Kedatanganku atas kehendakku itu akan dapat diterima. Itu saja. Dan aku harap kau tidak akan memberikan jawaban lain sepekan yang akan datang. Wajah Kisala Bajra menjadi tegang. Dipandanginya tamunya yang ternyata benar-benar telah dengan sengaja menyakiti hatinya. Meskipun demikian, ia masih menahan hati. Bahkan kemudian bertanya aku tidak mengetahui Kisana. Apakah kau ingin memaksakan kehendak kemenakanmu, atau sebenarnya kau sekedar didorong oleh kecintaanmu kepada kemanakamnu sehingga kau tidak sampai hati melihat anak itu bersedih? Kedua-duanya jawab tamunya aku memang tidak dapat melihat kemanakanku itu selalu gelisah, dia benar-benar mencintai anak gadismu. Karena itu, jika lamaran itu kau tolak, maka akibatnya akan sangat parah bagi anak Watu Kendeng itu. Tetapi sebaliknya Kisanak jawab Kisala Bajra jika jawaban anakku ternyata lain, dan ia dipaksa untuk menerima lamaran itu, maka hidupnya lah yang akan tersiksa di sepanjang umurnya. Tentu tidak Kisala Bajra. Pada umumnya seorang anak gadis tidak akan menentang keputusan ayahnya. Ia akan tunduk dengan ikhlas. Seterusnya tergantung bagaimana mereka membangun rumah tangganya. Jika suami yang diberikan oleh orang tuanya itu seorang laki-laki yang baik, maka rumah tangga itu pun akan menjadi baik. Tetapi jika laki-laki itu seorang laki-laki yang buruk, barulah kau dapat mengatakan, malanglah nasib perempuan yang demikian. Kisala Bajra termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun bertanya apakah anggur kuda pramoja itu seorang laki-laki yang baik. Aku adalah taruhannya. Jika ia kelak ternyata menjadi laki-laki yang buruk, maka aku akan mematahkan lehernya karena ia sudah ingkar pada kewajibannya jawab adiki watu kendeng. Kisala Bajra tidak segera menjawab. Tetapi nampak ragu-raguan membayang di wajahnya. Bahkan sebuah pertanyaan telah membersit apakah benar seperti yang dikatakan oleh orang itu. Namun akhirnya Kisala Bajra menjawab kisana. Aku dapat mengerti. Tetapi aku susah berniat untuk menyerahkan keputusannya kepada anak gadisku. Ia adalah anakku satu-satunya. Seperti ki watu kendeng ingin membahagiakan anaknya, aku pun ingin berbuat demikian. Aku akan bertanya kepadanya, apakah ia bersedia atau tidak. Jika tidak potong tamunya itu. Pertanyaan itu sangat tidak disukai oleh Kisala Bajra. Tetapi ia harus menjawab. Dan jawabnya pun tidak diharapkan pula oleh tamunya. Jika anakku tidak bersedia, apa boleh buat kisana aku tidak akan dapat menerima lamaran itu. Jawab Kisala Bajra kemudian. Wajah adik watu kendeng itu menjadi merah. Dengan nada yang patah-patah ia berkata aku memperingatkan sekali lagi. Jika kelak kakang watu kendeng datang kemari, maka aku tidak mau mendengar jawaban lain. Daripada lamaran itu diterima. Aku tidak selemah kakang watu kendeng yang menunggu dengan sabar, apa saja yang akan kau katakan, meskipun akhirnya yang aku katakan itu terdengar sangat pahit di hatinya. Jadi, apakah benar menurut tanggapanku bahwa kau telah memaksakan kehendakmu? Ya sahut adik watu kendeng serta merta aku memang tidak mempunyai istilah yang lebih tepat. Aku memang ingin memaksakan kehendakku agar kau dapat mengatur anak perempuan. Aku hanya ingin mendengar bahwa lamaran kemenakanku itu dapat kau terima. Aku tidak peduli apakah yang akan kau lakukan terhadap anak perempuan itu. Sayang Kisanak jawab Kisela Bajra bahwa keinginanmu untuk mendengar jawaban seperti yang kau kehendaki itu bertentangan dengan keinginanku. Keinginanku adalah bahwa kau maupun ki watu kendeng melihat kenyataan yang ada pada hati anak gadisku. Tidak lebih dan tidak kurang. Kisela Bajra berkata tamunya yang wajahnya mulai menegang jangan mencoba membantah keinginanku. Aku mempunyai seribu care untuk memaksamu. Wajah Kisela Bajra pun menjadi merah padam. Tetap ia masih menyadari keadaannya. Ia masih mencoba untui menahan diri. Namun dalam pada itu, yang berada di belakang pintu, yang memisahkan pendapa dan ruang dalam, rasa-rasanya dadanya bagaikan terbakar. Ken Padmi yang sudah memanggil saudaranya yang kebetulan adalah murid ayahnya itu, mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh tamu dan ayahnya. Karena itu, maka rasa-rasanya jantungnya tidak kuat lagi menahan dentang yang seakan-akan hendak meledakan isi dadanya itu. Hampir saja Ken Padmi meloncat ke pintu, jika saudara sepupunya tidak menggamitnya dan berbisik jangan tergesa-gesa Ken Padmi. Kita menunggu, apa yang akan dilakukan oleh Paman Selah Bajra. Dalam pada itu, Kisela Bajra pun berkata Kisanak aku adalah seorang ayah. Anak bagiku adalah mutiara yang tidak ada batas nilainya, sehingga bagiku, nilainya sama dengan nyawaku sendiri. Kepahitan yang akan dialami oleh anakku, adalah kepahitanku sendiri. Anakku adalah penerus hidupku. Karena itu, aku akan mempertahankannya. Jika ia bersedia menerima lamaran itu, hanyalah karena ia bersedia. Bukan karena kau takut-takuti sekarang ini. Tetapi jika ia tidak bersedia, maka aku pun akan melindunginya dengan segenap kemampuan yang ada padaku. Tiba-tiba adik Ki Watu Kendeng itu tertawa. Katanya, Kisela Bajra, jangan berbicara tentang mempertahankan dan melindungi anakmu dengan kekerasan. Mungkin kau mengira, karena kau adalah seorang guru yang disegani di padepokan ini. Maka kau telah menganggap bahwa kau akan mempertahankan dan melindungi anakmu. Tetapi pandanganmu seperti juga pandangan Kakang Watu Kendeng, adalah picik dan sempit sekali. Kisela Bajra menggeretakan giginya. Namun ia masih bertahan untuk tidak berbuat sesuatu, meskipun dengan demikian terasa dadanya menjadi sesak. Kisela Bajra berkata tamunya memang bagi daerah ini dan sekitarnya, maka perguruan Kenanga dan Waktu Kendeng merupakan dua perguruan yang sulit dicari bandingnya. Dua perguruan yang jaraknya tidak terlalu jauh dan dipimpin oleh dua orang tua yang baik, sabar dan lemah hati. Kisela Bajra telah berkeringat di seluruh rubuhnya, justru karena ia mempertahankan nalarnya agar tidak bergejolak dan tidak terkendali. Tetapi Kie berkata tamunya lebih lanjut di luar kedua padepokan ini, ternyata masih terbentang daerah yang luas sekali. Aku yang sudah menjelajahi hampir seluruh daerah di negeri ini, sudah melihat betapa kecilnya arti kedua padepokan terpencil ini. Karena itu, kau jangan membanggakan diri kepada aku. Mungkin kau dapat menengadahkan wajahmu kepada orang-orang di sekitar ini. Mungkin sampai daerah yang agak jauh. Tetapi tidak kepada aku. Kepada seorang yang pernah mendapat gelar, alap-alap ureng atau di tempat lain aku disebut gagak beranang, sedangkan di daerah yang jauh menjorok ke barat aku dipanggil macan kejaman. Kisela Bajra bagaikan duduk di atas api. Ia menjadi sangat gelalisah meskipun ia masih tetap bertahan pada sikapnya. Nah, Kisela Bajra. Mudah-mudahan kau menyadari keadaanmu. Aku tidak akan berbuat apa-apa sekarang. Tetapi aku akan ikut datang bersama kekang waktu kendeng yang lemah hati itu sepekan lagi. Dan kau tidak mempunyai pilihan. Kau harus mengatakan bahwa lamaran kuda pramuja dapat diterima dengan baik dan ikhlas. Kisela Bajra tidak dapat menahan hatinya lagi. Dengan jantung yang berdenyut lebih cepat, ia menjawab dengan gagap karena kemarahan yang menghentak-hentak dadanya. Tidak usah sepekan lagi. Sekarang aku dapat menjawab meskipun aku berhadapan dengan alap-alap ureng gagak beranang atau macan kejaman. Anakku tidak mau menjadi istri kemanakanmu itu. Anakku sudah menjawab. Ia masih belum ingin kawin sampai waktu yang belum ditentukan. Wajah orang yang pernah mendapat bermacam-macam gelar itu pun menjadi merah padam. Sejenak ia justru membeku di tempatnya. Giginya terdengar gemerata dan tangannya meremas ujung kain panjangnya. Kisela Bajra ia mengeram kau jangan bermain-main dengan api. Kau belum tahu siapa aku. Tetapi aku sudah tahu sampai di mana kemampuan pemimpin pada pokan kenanga. Kau tidak lebih dari kakang waktu kendeng. Karena itu, pikirkan sekali lagi. Aku masih berbaik hati untuk memberimu waktu sampai sepekan, karena kau adalah bakal tersangkut ke dalam lingkungan keluarga kami. Jika Kisela Wajra tidak sadar bahwa ia adalah seorang ayah yang sedang terlibat ke dalam pembicaraan dengan pihak lain, dan bukan dengan orang yang duduk di hadapannya itu, maka ia tentu sudah tidak akan dapat menahan diri lagi. Justru karena Kisela Bajra masih menghormati kiwatu kendeng, maka ia masih mencoba bertahan agar ia tidak menjadi macu gelap. Kisela Bajra berkata orang itu, aku akan pergi. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan berbuat apa-apa kali ini. Tetapi sepekan lagi, kau jangan mencoba bermain-main dengan macan kajiman yang juga bergelar gagak beranang dan yang juga dipanggil alap-alap wareng. Adalah wajar, bahwa justru di daerah kelahiran seseorang tidak banyak dikenal. Tetapi di seputar negeri ini hampir setiap orang pernah menyebut gelarnya. Damikian dia saatnya gejolak di dada Kisela Bajra, sehingga ia sama sekali tidak dapat menjawab kata-kata itu. Bahkan ketika orang itu kemudian berdiri dan melangkah pergi. Kisela Bajra masih saja mematung dengan gemetar. Baru ketika orang itu turun ke halaman, maka Kisela Bajra mengeram. Perlahan-lahan ia berdiri sambil memandang ke dalam gelap. Tetapi ia masih melihat tamunya itu meninggalkan halaman rumahnya dengan meloncati dinding. Gila ia mengeram. Kisela Bajra itu terkejut ketika ia mendengar pintu yang didorong kuat-kuat. Ketika ia berpaling, ia melihat Ken Padmi dan saudara sepupunya berdiri di muka pintu. Aku hampir tidak sabar lagi ayah geram Ken Padmi. Kisela Bajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya aku pun harus berjuang mempertahankan kesadarannya. Tetapi apakah kau mendengar seluruh pembicaraan kami? Ya ayah. Aku mendengarnya. Dan karena itu, aku menjadi gemetar. Sudahlah. Masuklah kembali ke dalam bilikmu. Beristirahatlah. Besok kita akan membicarakan apakah yang sebaiknya kita lakukan. Aku mengerti bahwa orang itu tentu merasa mempunyai kelebihan dari orang-orang Kenanga dan Watu Kendeng. Namun, apapun yang akan terjadi, aku tidak titik akan menyerahkan kepadanya. Aku masih akan mencoba berbicara dengan Ki Watu Kendeng. Aku kira ia tidak mudah dipengaruhi oleh sikap seperti sikap orang yang mempunyai bermacam-macam gelar itu. Justru karena itu, aku masih menghormatinya dan aku akan memberikan jawaban sebaik-baiknya. Ken Parkney menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia mencoba membayangkan, sikap orang yang dengan deksura telah menghina keluarganya, menghina perguruannya. Namun dalam pada itu, ia pun menyadari bahwa jika tidak ada kelebihan apapun juga, orang itu tentu tidak akan berani berlaku sedemikian kasarnya. Sementara itu, di dalam kegelapan malam, Mahisa Bungalan berdiri dengan jantung bergetar. Untuk sesaat Mahisa Bungalan masih tetap berdiri di tempatnya ia masih mendengar kisah Labajra berbicara dengan anak dan kemanakannya. Namun kemudian, mereka pun telah masuk kembali ke dalam rumahnya, sehingga pendapat itu pun menjadi sepi. Mahisa Bungalan yang masih berada di tempatnya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Serba sedikit ia mengerti apa yang telah terjadi kepada pokan itu. Ia mengerti bahwa orang-orang waktu kendeng telah melamar Ken Padmi. Sementara mereka menunggu jawaban yang akan diberikan sepekan lagi, maka telah datang seseorang yang mengaku mempunyai beberapa sebutan yang mendebarkan untuk memasakkan kehendaknya, agar lamaran itu dapat diterima. Curang berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Seharusnya tidak seorang yang dapat memaksakan kehendaknya seperti itu. Namun Mahisa Bungalan justru sedikit melihat sepercik kesempatan. Dengan tingkah laku orang itu, maka Kisala Bajra tentu membuat pertimbangan-pertimbangan lain yang justru merugikan orang-orang waktu kendeng sendiri, apalagi ketika ia melihat sikap Kein Padmi setelah orang waktu kendeng itu meninggalkan pada pokan kenanga. Bahkan ia hampir pasti, bahwa Kein Padmi tidak akan menerima lamaran itu. Meskipun demikian, ancaman orang itu bukannya hal yang dapat diabaikan. Mahisa Bungalan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi sepekan lagi, jika selah Bajra memberikan jawaban yang tidak mereka kehendaki. Ketika pada pokan itu menjadi semakin sepi, maka Mahisa Bungalan pun mulai bergesar meninggalkan tempatnya. Ia masih mendengar suara orang berbicara sepatah-patah di dalam rumah itu. Namun ia tidak dapat menangkap isinya. Yang diketahuinya malam itu pada pada pokan kenanga, ternyata telah mengikatnya untuk berada tidak jauh dari pada pokan itu. Di siang hari Mahisa Bungalan memang berusaha untuk tidak diketahui oleh seorang pun dari pada pokan itu, bahkan kadang-kadang ia memasuki hutan yang tidak terlalu jauh dari pada pokan kenanga untuk sekedar berburu dan mengisi waktunya yang menggelisahkan. Tetapi di malam hari, Mahisa selalu berada dekat dengan pada pokan itu. Seolah-olah ia mempunyai kewajiban untuk ikut menjaganya. Di hari ketiga, ketika Mahisa Bungalan mendekati pada pokan itu, ia terkejut karena dilihatnya di pendapat duduk Gemak Uwerdi dan Makerti. Sejenak Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun kemudian ia menyadari, bahwa Kisla Bajra memerlukan kedua orang muridnya yang telah meninggalkan pada pokannya itu untuk menenangkan hatinya. Dangan sangat berhati-hati Mahisa Bungalan memasuki pada pokan itu dari belakang. Kemudian ia mulai merayap mendekati pendapat. Dari balik tanaman perdi ia dapat melihat pembicaraan yang bersungguh-sungguh di pendapat. Meskipun ia tidak dapat mendengar dengan jelas, tetapi Mahisa Bungalan mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, sementara Kain Padmi sendiri tidak ikut dalam pembicaraan di pendapat itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun dapat mengetahui, bahwa pada poka kenanga itu telah dicengkam oleh kegelisahan. Agaknya mereka mulai dibayangi oleh ancaman dari orang yang memiliki berbagai macam sebutan itu. Ketika Mahisa Bungalan itu berusaha mendekat beberapa jempa lagi, maka ia masih sempat mendengar Gemakwardi berkata siapapun orang itu guru, namun kita tidak akan membiarkan nama perguruan kita diinjak-injak. Aku akan menunjukkan, bahwa perguruan ini bukannya sekedar tempat melonjak-lonjak. Kisla Bajra mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata, Jangan kehilangan pertimbangan Gemakwardi. Bukan karena dibayangi oleh ketakutan. Tetapi pengalaman kita mengatakan, bahwa tiba-tiba saja kita dihadapkan pada kekuatan yang tidak terduga-duga. Beberapa saat yang lampau, pada pokan ini telah digetarkan oleh kehadiran seorang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Mungkin kita harus melihat kenyataan lagi, bahwa orang itu benar-benar seorang yang mumpuni meskipun sifat dan wataknya berlawanan dari sifat dan watak Mahisa Bungalan yang rendah hati. Gemakwardi tidak menyaut. Bahkan kepalanya pun tertunduk dalam-dalam. Ia memang harus mengakui kenyataan itu. Meskipun demikian berkata Kisla Bajra bukan berarti bahwa kita tidak akan mempertahankan harga diri kita. Tetapi hendaknya dapat diketahui, bahwa mungkin kita akan berhadapan dengan kekuatan yang tidak dapat kita imbangi. Dalam keadaan yang demikian, maka aku tidak akan mempunyai pilihan lain daripada bertahan sampai kesempatan yang terakhir. Apalagi Kain Parmi sama sekali tidak bermaksud menerima lamaran itu. Tidak. Ada kera yang lebih baik bagiku dan anak gadisku, daripada mempertahankan diri sampai batas ia berhenti sejenak, lalu tetapi aku tidak menghendaki demikian bagi orang lain meskipun ia adalah murid-muridku. Biarlah aku dan Kain Parmi sajalah yang akan mempertaruhkan segala galanya. Karena aku adalah ayahnya, dan Kain Parmi adalah sasaran dari tindak kekerasan itu. Kami adalah murid-murid pada pokan ini tiba-tiba makerti berdesis tidak ada kehormatan yang lebih tinggi bagi kami daripada kesempatan mempertahankan nama baik dan harga diri perguruan kami, apapun yang terjadi. Tidak ada yang memberati aku sambung gemakwardi karena itu, kami mohon untuk menentukan sikap menghadapi keadaan ini. Kisla bajera menarik nafas dalam-dalam, sementara dada mahi sambung alam pun menjadi berdebar-debar, bagaimanapun juga kedua orang murid perguruan kenanga yang sudah meninggalkan pada pokan itu masih juga mempunyai ikatan yang tidak terputuskan. Apalagi gemakwardi yang menjadi agak binal karena kebanggaannya, justru karena itu baru saja keluar daripada pokan itu. Seolah-olah ia adalah orang yang memiliki kemampuan yang paling tinggi di seluruh Singasari. Namun pertemuannya dengan Kilambun dan apalagi kemudian dengan Mahisa Bungalan, telah membuka hatinya, bahwa ia masih teramat kecil di antara orang-orang berilmu yang berteliaran di telatah Singasari. Dalam pada itu, Kisla bajera berkata aku tidak ingin masalah pribadiku ini akan menyeret kalian ke dalam kesulitan. Karena itu, biarkan persoalan yang menyangkut pribadi, dan bukan karena pada pokan kita ini, akan kami hadapi secara pribadi juga. Itu tidak mungkin guru jawab makerti kami merasa mempunyai ikatan yang tidak terlepaskan dengan pada pokan ini. Sedangkan kami tidak dapat memisahkan antara guru sebagai guru kami di pada pokan ini dengan guru sebagai pribadi. Kisla bajera menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya aku sudah mengatakan semua isi hatiku. Aku berterima kasih atas kesediaan kalian membantu kesulitanku secara pribadi. Tetapi aku sudah mengatakan, bahwa akibat dari persoalan ini mungkin akan sangat panjang dan jauh. Apapun yang akan terjadi desis gemak uber di kami adalah keluarga pada pokan kenanga. Akhirnya Kisla bajera tidak dapat menolak uluran kesetiaan murid-muridnya. Mereka sudah menempatkan diri pada kesiagaan, apapun yang akan terjadi. Guru berkata gemak uber di aku mohon ijan untuk menyiapkan adik-adik seperguruanku yang meskipun belum menyelesaikan pendidikannya di pada pokan ini, namun di antara mereka yang sudah sampai ke tingkat tertinggi, tentu akan dapat membantu jika keadaan memang memaksa. Jika mereka bersedia, terserahlah kepadamu gemak uber di berkata Kisla bajera aku hanya dapat berbesar hati dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Sementara itu, maka gemak uber di dan makerti pun minta izin kepada gurunya untuk pergi ke sanggar menemui murid-murid perguruan kenanga yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Sepeninggal murid-muridnya, maka Kisla bajera pun kemudian masuk pula ke ruang dalam. Didapatinya Kain Parkmi sedang berbaring menelungkup di pembaringannya. Ketika Kisla bajera menjenguknya, maka dengan tergesa-gesa gadis itu menyekam matanya. Kau menangis bertanya ayahnya dengan heran. Ia jarang sekali melihat Kain Parkmi menangis sejak kanak-kanak. Pertanyaan itu bagaikan desakan yang memecahkan bendungan batinnya. Karena itu maka seolah-olah air matanya tidak dapat tertampung lagi di pelupuknya. Kain Parkmi menangis terisak-isak. Ayahnya terdiam. Perlahan-lahan ia melangkah masuk dan duduk di bibir pembaringan anaknya. Ia menyadari bahwa Kain Parkmi adalah seorang gadis. Menghadapi benturan kekerasan, ia dapat bertahan untuk mencucurkan air matanya. Tetapi menghadapi persoalan manusiawinya sebagai seorang gadis yang meningkat dewasa, maka Kain Parkmi telah menangis. Sebenarnya lah banyak sekali yang menyesak di dada gadis itu. Bukan saja karena lamaran yang mempunyai akibat yang luas bagi padepokannya dan murid-murid ayahnya. Tetapi seolah-olah mulai membayang lagi wajah ibunya yang sudah tidak ada di sisinya lagi. Kain Parkmi berkata ayahnya aku mengerti, kenapa kau menangis. Tetapi katakanlah persoalan yang sebenarnya yang bergejolak di hatimu. Kain Parkmi tidak segera menjawab. Tetapi air matanya masih saja mengalir. Katakan Kain Parkmi, supaya aku dapat menimbang buruk dan baiknya. Jika kau tetap diam, maka aku tidak mengerti, yang manakah yang sebenarnya paling balik buatmu. Aku sama sekali tidak berniat untuk membuat hatimu bertambah pedih. Tetapi aku ingin membantumu, menyelesaikan masalah yang kau anggap baik. Ayah suara Kain Parkmi seolah-olah tersumbat di kerongkongannya aku telah menyebabkan seluruh padepokan ini gelisah. Mereka adalah keluarga kita yang baik sahut ayahnya. Justru karena itu ayah sahut Kain Parkmi aku tidak sampai hati untuk mengorbankan segalanya yang pernah ada di padepokan ini. Mereka menyatakan kesediaan mereka dengan ikhlas berkata ayahnya. Ayah tiba-tiba saja suara Kain Parkmi menjadi sangat dalam bagaimana jika aku menerima lamaran itu. Ayahnya terkejut. Dan sementara itu, seseorang yang bergeser kebalik dinding, di dalam getapnya malam di sisi rumah itu pun terkejut pula. Kenapa begitu Kain Parkmi bertanya ayahnya? Biarlah aku menyelesaikan masalahku sendiri setelah perkawinan itu berlangsung. Namun dengan demikian, aku tidak akan mengorbankan saudara-saudara seperguruanku. Dan bahkan mungkin para cantrik dan para pelayan yang tidak tahu menahu persoalannya. Apa yang akan kau lakukan bertanya ayahnya dengan jantung yang tegang. Di luar, melekat dinding, Mahisa Bungalam pun menjadi sangat gelalisah pula menunggu jawaban Kain Parkmi yang... Masih terisak sejenak Mahisa Bungalan yang berada di luar dinding tidak mendengar suara apapun juga. Namun rasa-rasanya jantungnya berdebaran ketika ia mendengar Kain Parkmi menangis. Ayah berkata Kain Parkmi kemudian mungkin aku akan disebut seorang penghianat, atau seorang perempuan yang tidak wajar, atau sebutan apapun. Tetapi barangkali itu lebih baik, karena tidak akan menyangkut orang lain kecuali aku sendiri. Apakah yang akan kau lakukan desak ayahnya? Ayah jawab Kain Parkmi aku akan menerima lamaran itu. Aku akan kawin dengan anak muda dari Watu Kendeng itu. Tetapi, yang akan aku lakukan setelah itu adalah perang tanding. Kau kehilangan pegangan desis ayahnya yang terkejut mendengar jawaban anaknya itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan terkejut pula. Bahkan, rasa-rasanya jantungnya semakin cepat berlegup di dalam dadanya. Dalam pada itu-itu, Kain Parkmi pun meneruskan. Aku kira aku tidak akan mempunyai jalan lain. Jika aku menerima lamaran itu, maka tidak akan ada perselisehan antara padepokan ini dengan padepokan waktu kendeng. Orang yang mempunyai seribu macam sebutan itu tidak akan berbuat sesuatu. Jika kemudian terjadilah persoalan antara aku dan suamiku, itu adalah persoalan yang tidak seharusnya dicampundri oleh orang lain. Kisla Bajra menarik nafas dalam-dalam. Namun terdengar ia menjawab kau jangan menganggap seperti itu. Kau jangan menganggap bahwa persoalan suami istri adalah persoalan yang tidak akan dicampuri oleh orang lain. Sedangkan, apakah sebenarnya hak orang itu mencampuri persoalanmu sekarang, sebelum kau menjadi istri kemanakannya? Kain Parkmi termangu-mangu. Namun ia tidak dapat menjawab pertanyaan alihnya. Dipandang dari sudut hak, maka ia sudah melanggar. Ia tidak wenang mencampuri persoalanmu sekarang ini. Dan ia pun tidak mempunyai wenang untuk memaksakan kehendaknya kepadamu dan kepada siapapun. Ken Parkmi tidak menjawab. Dan ayahnya pun berkata seterusnya karena itu Ken Parkmi. Sebaiknya kau tidak menjerumuskan dirimu ke dalam lingkungan yang akan dapat menyiksa batinmu. Biarlah kita berdiri atas sikap dan pendirian kita, apapun yang akan terjadi. Aku adalah ayahmu, dan aku akan mempertahankan jika kau memang tidak berniat untuk menyerah dirimu. Ken Parkmi tidak menjawab. Tetapi terdengar isapnya menjadi semakin keras. Sudahlah. Tidurnya dengan nyenyak. Pada pokan ini sudah siap menghadapi, sementara aku pun akan tidur nyenyak pula. Karena apapun yang akan terjadi, sudah menjadi tekat kita bersama untuk menerima dengan ikhlas. Ken Parkmi tidak menjawab. Ia pun kemudian menyembunyikan wajahnya yang menelungkup di bawah lengannya. Sejenak kemudian, Kisela Bajra pun meninggalkan bilik Ken Parkmi. Sementara itu, Mahisa Bungalan masih melekat dinding dengan jantung yang berdegupan. Mahisa Bungalan harus mengerutkan tubuhnya di balik rimbunya tanaman perdu di sisi rumah itu, ketika ia mendengar pintu butulan berderip. Kemudian ia pun melihat. Kisela Bajra keluar dari pintu butulan menuju ke sanggarnya. Mahisa Bungalan pun dapat menduga, apa yang akan dilakukannya. Di saat-saat terakhir menjelang hari yang menentukan itu, maka ia telah berada di dalam sanggar bersama murid-muridnya yang sudah meninggalkah pada pokan, dan tiga orang murid yang sudah mencapai tataran tertinggi. Kita akan menghadapi kemungkinan yang sangat berat berkata Kisela Bajra karena itu, terserahlah kepada kalian. Aku seharusnya mengerti, bahwa kalian tidak boleh terlihat ke dalam kemungkinan yang masih belum waktunya kalian alami. Tetapi seperti Gemak Wordi dan Makerti, maka ketiga orang murid itu pun menyatakan kesediannya untuk mengalami apapun juga. Apalagi salah seorang dari mereka adalah kemanakan Kisela Bajra sendiri. Aku akan menyampaikannya kepada ayah berkata kemanakannya itu tentu ayah juga akan datang di Elihari yang ditentukan itu. Tidak jawab Kisela Bajra dengan serta merta aku tahu bahwa ayahmu tentu akan datang. Tetapi justru harna itu aku larang kau memberitahukan hal ini kepada ayahmu. Ia adalah saudaraku yang akan menjadi sandaran alur keluarga kita. Jika ia mengalami bencana seperti aku akan mengalaminya, maka sandaran jalur keluarga kita akan lenyap bersama-sama. Kemanakan Kisela Bajra itu menarik nafas dalam ialam. Tetapi ia tidak berani membantah. Apalagi ia dapat mengerti keterangan pamannya itu. Nah, berlatihlah di saat-saat yang gawat ini sebaik-baiknya. Meskipun aku tahu bahwa 3-4 hari tidak akan ada artinya. Meskipun demikian, maka murid-murid pada pokan kenanga itu pun segera tenggelam ke dalam latihan yang berat. Pada saat-saat yang gawat itu, Kisela Bajra sekan akan telah menuangkan segenap dasar-dasar ilmunya sampai tuntas. Namun ia pun menyadari, bahwa selain landasan-landasan ilmu itu, maka pengalaman dan kesempatan mengembangkannya pun sangat penting pula artinya. Dan itulah yang kesempatannya tidak dipunyai lah murid-muridnya itu. Apalagi ketiga muridnya yang masih belum dinyatakan selesai meskipun sudah berada pada tingkat yang terakhir. Dalam pada itu, Mahisa Bungalam pun masih tetap berada di halaman pada pokan itu. Bahkan ia pun telah bergeser mendekati sanggar. Namun ia tidak menampakkan dirinya. Sejenak Mahisa Bungalan menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan menyatakan kehadirannya untuk menenangkan perasaan orang-orang daripada pokan kenanga, atau sama sekali tidak? Namun akhirnya, Mahisa Bungalam pun justru menjauh. Ia masih dibayangi oleh perasaan segan. Ia sudah terlanjur minta diri untuk meninggalkan pada pokan itu, sehingga memang agak aneh jika tiba-tiba ia sudah berada di pada pokan itu lagi. Ada sepercikpa rasaan malu di dalam dirinya, justru karena di pada pokan itu ada seorang gadis yang meningkat dewasa. Meskipun demikian, Mahisa Bungalan tidak akan meninggalkan pada pokan itu. Di hari-hari yang dekat, akan ada sekelompok orang-orang Watu Kendeng yang datang kepada pokan itu untuk menanyakan, apakah lamarannya diterima atau ditolak. Menurut pengamatannya, setelah ia mendengar pembicaraan antara Kisela Bajra dan adik Ki Watu Kendeng, maka ia dapat menarik kesimpulan, bahwa Kisela Bajra sendiri tidak akan memaksakan kehendaknya. Tetapi adiknya yang mempunyai beberapa macam sebutan itulah yang telah menakut-nakuti orang-orang dari pada pokan kenanga. Ketika malam menjadi semakin malam, itu sementara orang-orang pada pokan kenanga masih meneruskan latihan-latihannya yang berat. Maka Mahisa Bungalan pun dengan hati-hati telah meninggalkan pada pokan itu untuk kembali ke tempat persembunyiannya, di pinggir sebuah hutan yang tidak begitu besar. Untuk menghindari kesulitan yang tidak dikehendakinya, maka Mahisa Bungalan telah mencari tempat untuk tidur di atas dahan-dahan yang lebat tetapi tidak terlalu tinggi. Dengan menyilangkan beberapa potong kayu dari dahan ke dahan, dan diikat dengan lulup maka Mahisa Bungalan telah membuat pembaringan yang menyenangkan sejak ia berada di tempat itu. Hampir setiap hari, Mahisa Bungalan selalu mengawasi pada pokan kenanga. Di siang hari ia menunggui jalan memasuki padukuhan itu dari arah waktu kendeng meskipun dari kejauhan, sedangkan di malam hari, ia bahkan selalu mendekati pada pokan itu. Sepekan setelah lamaran kiwatu kendeng disampaikan, maka hati Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia menjadi sangat gelisah. Bukan karena ia menjadi silau terhadap orang yang memiliki bermacam-macam gelar itu. Tetapi ia selalu menjadi gelisah jika ia mengingat niat Kain Padmi untuk menerima saja lamaran itu untuk menghindari. Kemungkinan yang tebih buruk, yang dapat terjadi atas pada pokan kenanga. Itu bukan urusanku tiba-tiba saja Mahisa Bungalan menggeram. Namun kemudian ia tidak dapat menghindari kenyataan bahwa ia telah berada di sekitar pada pokan itu untuk sepekan lamanya. Di hari yang kelima, Mahisa Bungalan sama sekali tidak melepaskan pengawasannya atas jalan yang memasuki pada pokan kenanga dari arah waktu kendeng seperti yang pernah diketahuinya. Ia memperhatikan segenap orang yang datang. Apalagi jika ia melihat debu yang mengepul oleh sentuhan kaki kuda. Tetapi sampai menjelang matahari turun di ujung barat, ia tidak melihat iring-iringan daripada pokan waktu kendeng, sehingga justru karena itu, ia menjadi semakin gelisah karenanya. Namun ketika langit menjadi suram, barulah ia melihat iring-iringan dari kejahuan. Karena itulah, maka A pun segera berusaha berlindung di balik sebatang pohon beberapa langkah dari jalan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan gerumbul-gerumbul perdu yang berserakan di antara rumput ilalang yang tumbuh liar di pinggir sebuah sungai kecil. Karena itu, maka mereka pun tidak melihat bahwa ada orang yang dengan sengaja telah menunggu kehadiran mereka. Dari kejauhan, Mahisa Bungalan tidak berani memastikan apakah di antara mereka terdapat orang yang bergelar di antaranya gagak beranang itu. Kenapa mereka menunggu sampai menjelang senjaguman Mahisa Bungalan? Namun menurut dugaan Mahisa Bungalan, hal itu telah disengaja oleh adik Iwatu Kendeng. Ia akan dapat berbuat banyak di malam hari. Dalam kegelapan, ia mampu melawan banyak orang padepokan Kenanga dengan caranya. Tetapi tiba-tiba ia pun berguman tetapi hal ini akan lebih baik pula bagiku. Aku akan dapat menonton pertunjukan itu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Bahkan jika mungkin dapat mendengarkan percakapan mereka. Mahisa Bungalan yang pernah tinggal di padepokan Kenanga telah mengenal keadaan padepokan itu dengan baik, sehingga ia akan dapat menempatkan diri untuk mengamati keadaan padepokan itu. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun segera mempersiapkan diri. Tetapi ia masih menunggu beberapa saat dengan gelisah agar gelap segera turun menyelimuti seluruh padepokan Kenanga. Tentu tidak akan segera terjadi sesuatu berkata Mahisa Bungalan kepada dirinya sendiri mula-mula mereka akan dijamu. Baru kemudian mereka akan berbicara tentang gadis itu. Pada saat itulah, paman anak muda dari Watu Kendeng itu akan menunjukkan, apakah yang telah dikatakanlah itu sekedar ancaman atau benar-benar akan disertai dengan sikap dan perbuatan. Dalam pada itu, maka iring-iringan itu pun telah diterima oleh Kisla Bajra dengan sebaik-baiknya. Tidak terkesan sama sekali di wajahnya, bahwa ia pernah mendapat ancaman dari orang yang pernah mendapat gelar macan kajiman yang ada juga di dalam iring-iringan itu. Namun dalam pada itu, macan kajiman itu menggamit seorang pengiringnya yang berada di sampingnya. Dengan berbisik ia berkata tidak akan lepas lagi. Gadis itu tentu akan dapat dibawa ke Watu Kendeng. Untunglah kuda pramoja yang mempunyai seorang paman yang mengerti tentang keadaannya jawab pengiringnya. Macan kajiman mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berbisik di pelinga pengiringnya kau adalah pengikutku yang setia. Jangan hiraukan orang-orang Watu Kendeng. Juga jangan hiraukan kuda pramoja. Jika gadis itu sudah di Watu Kendeng, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Kesannya adalah gadis itu melarikan diri. Pengiring macan kajiman itu tersenyum. Namun mereka tidak dapat berbicara, lebih banyak lagi, karena iring-iringan itu telah dipersilahkah naik ke pendapa. Ketika para tamu dari Watu Kendeng itu telah duduk di atas tikar pandan yang putih, maka mulailah mereka seperti yang terbiasa, saling bertanya tentang keselamatan di perjalanan, dan keluarga yang ditinggalkan. Namun dalam pada itu, pengiring macan kajiman yang juga disebut alap-alapureng itu menjadi sangat kegelisah, lah memang bukan orang waktu kendeng. Tetapi ia adalah memang pengawal macan kajiman itu. Meskipun demikian, ia tidak dapat mengerti, kenapa hal itu sampai hati dilakukannya. Ia sudah terbiasa melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya dan kehendak macan kajiman. Tetapi terhadap orang lain. Tidak terhadap keluarga sendiri. Jika macan kajiman yang juga bernama Gagak Beranang itu memaksakan kehendaknya kepada Kisla Wajra agar memberikan anak gadisnya kepada anak Watu Kendeng, itu masih dapat dimengerti. Tetapi menurut tangkapannya yang sekilas, sesudah gadis itu berada di Watu Kendeng, maka gadis itu akan dilarikannya, tetapi dengan kesan, bahwa gadis itu telah melarikan dirinya sendiri. Rencana yang paling gila geram pengikutnya itu. Betapa kasar jiwanya, tetapi ia masih belum dapat mengerti jalan pikiran Gagak Beranang yang gila itu. Meskipun demikian ia tidak dapat membantah atau menjegahnya. Jika hal itu harus terjadi, maka ia hanya akan melaksanakan saja. Tentu ia harus memanggil pengikut Gagak Beranang yang lain dan memberikan kesempatan kepadanya untuk melarikan gadis itu, sementara ia dan Gagak Beranang akan berpura-pura ikut kehilangan, dan barangkali ikut mencarinya pula. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Seorang dari Watu Kendeng yang duduk di sampingnya mendengar seolah-olah orang itu berdesah, sehingga karena itu ia pun bertanya lirih, kenapa kau berdesah? Pengikut Gagak Beranang itu mengerutkan keningnya, jawabnya tidak apa-apa. Dan aku tidak berdesah. Tetapi aku hanya berdesis saja. Orang Watu Kendeng yang duduk di sampingnya hanya mengangguk-angguk saja. Ia tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang duduk di sebelahnya itu. Seorang pengikut adik Watu Kendeng yang kebetulan sedang berkunjung kepada pokan itu. Sejenak kemudian, setelah kebiasaan untuk saling bertanya tentang keselamatan itu selesai, maka mulailah beberapa orang cantrik menghidangkan sekedar makanan dan minuman. Sementara orang-orang yang berada di pendapat itu makan dan minum sambil berbicara tentang keadaan serta padepokan masing-masing, maka malam pun mulai turun. Menyelubungi padepokan kenanga. Di pendapat, di ruang dan bilik, dan di sudut-sudut rumah lampu minyak sudah mulai dipasang. Namun orang-orang yang berada di pendapat itu nampaknya masih saja belum sampai kepada maksud pembicaraan yang sebenarnya. Aku tidak telah tengeram macan kajiman kepada pengikutnya. Aku akan mulai dengan maksud yang sebenarnya. Jangan kelurah desis pengikutnya hal itu akan menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan. Mungkin akan timbul ketegangan. Itulah yang aku inginkan sahut adik Watu Kendeng. Bukan ketegangan dengan orang-orang kenanga. Tetapi ketegangan dengan orang-orang waktu kendeng sendiri, karena mereka merasa dilampaui. Macan kajiman yang juga disebut gagak beranang itu mengeram. Namun ia pun kemudian berdasah itulah yang sangat menjengkelkan. Jika aku tidak mempedulikan semuanya, maka aku kira aku akan cepat selesai. Namun akhirnya akan rusak juga jika orang-orang kenanga tidak memenuhi keinginanku desis gagak beranang. Bersabarlah sedikit desis pengikutnya yang mengenal sifat gagak beranang itu. Karena itulah, maka adik Watu Kendeng itu terpaksa memaksa dirinya untuk tetap duduk dengan menahan gejolak kegelisahannya. Seolah-olah pembicaraan mereka sama sekali tidak mengarah ke makna kedatangan orang. Orang Watu Kendeng kepada pokan kenanga yang sudah direncanakan sebaik-baiknya itu. Baru setelah dadanya menjadi hampir retak oleh ketidaksabaran, maka barulah Ki Watu Kendeng beringsut sambil berkata Ki Kenanga. Tentu Ki Kenanga sudah mengerti mengapa kami sekelompok kecil ini datang kepada pokan kenanga. Beberapa hari yang lalu, kamu sudah pernah datang kemarikan mengajukan satu masalah yang menyangkut anak gadis pada pokan kenanga. Karena itu, maka seperti yang telah kami katakan, sekarang kami datang untuk bertanya keputusan yang diambil oleh anak gadis Ki Kenanga itu. Ki Kenanga menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, terasa jantungnya bergetar. Apalagi ketika sekilas dilihatnya, adik Ki Watu Kendeng yang memandanginya dengan tajamnya. Setelah beringsut sejengkal, maka Kisela Wajra itu pun berkata dengan ada yang gelisah Ki Watu Kendeng. Betapa rasa terima kasih kami atas kunjungan Ki Watu Kendeng, dan apalagi Ki Watu Kendeng berkenan memandang anak gadis pada pokan yang tidak berarti ini. Gagak beranang pun mulai berdebar-debar. Jika orang itu tidak memenuhi keinginannya, maka ia tentu tidak akan dapat menahan diri ia gi. Ki Watu Kendeng Kisela Wajra meneruskan seperti yang aku katakan, karena bukan aku yang akan menjalaninya, maka aku pun telah menyampaikan lamaran yang sangat kami hargai itu kepada anak gadisku. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Sementara wajah anak laki-lakinya pun menjadi tegang. Gila geram gagak beranang kenapa ia harus berputar-putar seperti orang mabuk tuak. Sementara itu Ki Sela Wajra meneruskan Ki Watu Kendeng, sebagai orang tua, maka aku tidak lebih dari sekedar mengatakan apa yang dikatakan oleh anakku. Ya, ya Ki Sela Wajra Ki Watu Kendeng pun seolah-olah tidak sabar lagi menunggu. Sebelumnya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud anakku menolak lamaran Ki Watu Kendeng bagi anak laki-laki yang tidak bercacat, anggir kuda pramuja, tetapi sekedar karena merasa kekecilan diri dan kekurangannya. Apalagi anakku masih terlalu muda, sehingga saat ini, ia masih belum dapat menerima lamaran itu, karena anakku masih belum berhasrat dan belum memikirkan hari-hari perkawinan. Jawaban itu membuat wajah Ki Watu Kendeng menegang sejenak, seperti juga wajah-wajah orang Watu Kendeng yang lain. Apalagi wajah gagak beranang yang menjadi merah padam. Dadanya yang bagaikan akan meledak, membuat nafasnya menjadi sesat. Dalam pada itu, Ki Watu Kendeng pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata Ki Kenanga. Betapa besar harapan kami, bahwa lamaran kami akan dapat diterima. Tetapi ternyata bahwa anggir Kain Padmi masih belum memikirkan masalah perkawinan. Tetapi Kisla Bajra, apakah hal itu berarti bahwa kami masih dapat menunggu dan berharap, bahwa pada suatu saat, jika Kain Padmi telah menjadi semakin dewasa, lamaran kami ini akan dapat kami sampaikan sekali lagi. Pertanyaan itu diluar dugaan Kisla Bajra. Karena itu, maka ia pun menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu tanpa menyinggung perasaannya, tetapi juga tidak membebani jiwanya untuk masa yang panjang. Ketika ia berbicara tentang anak gadisnya, dan hanya dengan sepintas dan bergurau, ia tidak menolak permintaan Ki Watu Kendeng untuk mengikat tali kekeluargaan. Maka Ki Watu Kendeng itu menganggap bahwa ia boleh mengharapkan kemungkinan itu dapat benar-benar terjadi. Namun dalam pada itu, selagi Kisla Bajra mencari jawaban yang paling baik, maka terdengar seseorang berkata lantan kenapa kami masih harus menunggu dan sekedar berharap. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dengan tegang mereka memandang gagak beranang yang wajahnya menjadi merah. Hal itulah yang telah diduga lebih dahulu oleh Kisla Bajra. Karena itu, maka ia justru tidak begitu terkejut karenanya, meskipun ia tidak segera menjawab. Kakang Watu Kendeng berkata orang itu apakah Kakang hanya dapat mengelus dada sambil memeluk nasib malang? Ki Watu Kendeng memandang adiknya dengan tegang. Kemudian ia pun bertanya apakah maksudmu? Jangan merajuk seperti kanak-kanak Kakang. Berkatalah dengan tegas, bahwa gadis itu kau perlukan bagi kuda pramuja, jangan bertanya, boleh atau tidak boleh. Tetapi katakanlah sesuai dengan yang kau harapkan. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya kita berada dalam lingkungan hidup. Yang luas. Itulah sebabnya kita harus menyangkutkan kepentingan kita sendiri dengan kepentingan orang lain. Jika di dalam hidup yang saling berhubungan ini kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, maka pergaulan kita akan sering terganggu. Dalam banyak hal yang Kakang katakan itu benar. Tetapi satu hal ini adalah hal yang tidak dapat sekedar memikirkan kepentingan orang lain. Kakang harus memikirkan hari depan kuda pramuja yang akan meneruskan jalur keluarga Kakang. Apakah Kakang rela melihat hidupnya selalu dibayangi oleh kekecewaan dan kesepian? Kisela Bajra mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang wajah Ki Watu Kendeng, maka nampak betapa bedanya bayangan sifat dan watak pada kedua kakak beradik itu. Apalagi ternyata dengan sareh Ki Watu Kendeng berkata. Tetapi bukan berarti bahwa kita sudah kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Adiknya justru mengeram. Katanya Kakang akan menunggu sampai berapa tahun? Di tahun pertama, Ki Kenanga akan menjawab seperti yang dikatakannya sekarang. Mungkin di tahun kedua ia masih berkata bahwa anaknya belum ingin kawin. Tetapi di tahun ketiga, tahu-tahu gadis itu sudah kawin dengan orang lain. Ah jangan terlalu berperasangka. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara di hari-hari kemudian sahut kakaknya. Tetapi seperti yang diduga oleh Kisela Bajra, maka agak-agak beranang itu berkata Kakang tidak perlu menunggu. Kedatangan kita kali ini adalah keputusan terakhir. Kita datang untuk mengambil gadis itu. Boleh atau tidak boleh, mau atau tidak mau. Wajah Ki Watu Kendeng menjadi tegang. Apalagi ketika adiknya berkata Kakang, serahkan persoalannya kepada aku. Tetapi yang ada di pendapat itu menjadi berdebar-debar, ketika Ki Watu Kendeng justru menjawab itu bukan wataku. Aku adalah seorang yang menyadari keadaan diri dan padepokanku. Apalagi masih ada kesempatan di hari mendatang, sedangkan seandainya gadis itu menolak sekalipun, aku tidak akan dapat menaksa. Kakang terlalu baik hati. Tetapi tentu tidak para pengikut Kakang. Aku akan mengajari mereka bagaimana seharusnya menghadapi masalah-masalah yang besar seperti ini. Kuda Pramuja harus yakin akan hari depannya. Dan hari depan anak itu sebagian adalah tanggung jawab Kakang pula berkata adiknya. Wajah Ki Watu Kendeng menjadi semakin tegang. Dipandanginya wajah adiknya yang menyala. Katanya, kau jangan menodai nama baik perguruan Watu Kendeng. Kami adalah sekelompok orang yang mempelajari olahkanuragan bukan untuk memaksakan kehendak kami kepada orang lain. Aku tahu Kakang orang baik. Tetapi Kakang juga silau melihat perguruan Kenanga. Kakang mungkin pernah mendengar bahwa Kisla Bajra memiliki ilmu yang tinggi dan kemampuan Aji yang sulit. Tandingnya gagak beranang itu berhenti sejenak. Lalu katanya melanjutkan Kakang, serahkan orang-orang Kenanga ini kepada ku dan kepada Kuda Pramuja beserta pengiringnya. Semuanya akan selesai dengan baik. Baik bagi Kakang dan baik bagi Kuda Pramuja. Jika Ki Kenanga tidak berkeras kepala, maka akibatnya akan baik juga bagi Ki Kenanga dan anak gadisnya itu. Aku tidak sependapat berkata Ki Watu Kendeng dengan tegas. Lalu aku masih menghormati pergaulan antara manusia. Aku masih belum memilih jalan kehidupan seperti binatang di rimba. Siapa ikwat, ia berhak memaksakan kehendaknya pada yang lemah, sampai membunuh sekalipun tanpa tanggung jawab. Tetapi itu terjadi di dunia binatang yang hanya hidup dalam naluri kebinatangannya. Sedangkan tidak pada kita. Kita mempunyai nalar budi dan perasaan. Dengan demikian kita tidak akan dapat bertindak sekasar itu. Kakang terlalu banyak pertimbangan. Sekarang, silakan Kakang bertanya kepada Kuda Pramuja. Apakah prasetianya bagi bakal istrinya berkata gagak beranang. Ki Watu Kendeng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia memandang anaknya sambil bertanya. Katakan. Apa yang kau kehendaki sebenarnya? Kuda Pramuja ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah pamannya yang merah. Kemudian katanya aku sudah prasetia ayah. Jika aku datang sekali lagi kepada pokan kenanga seperti sekarang, maka itu berarti bahwa aku harus membawa Kain Partmi keluar dari pada pokan ini kepada pokan Watu Kendeng. Kau gila. Benar ayah. Jika perkawinan ini urung apapun alasannya bagiku lebih baik aku mati bersama leburnya pada pokan kenanga yang akan menjadi karang abang. Cukup bentak Ki Watu Kendeng tentu pamanmu yang mengajari kau berbuat demikian. Sebelum pamanmu pulang kepada pokan, kau tidak pernah mengatakan demikian. Kau hanya mengatakan bahwa kau bertemu dengan Ken Patmi, dan kau merasa tertarik sekali kepada gadis itu, tanpa memilih antara hidup dan mati. Tetapi sekarang aku memilihnya ayah jawab Kuda Pramoja aku benar-benar memilih mati daripada urung. Ki Watu Kendeng menjadi tegang. Kemudian katanya lantang kau jangan menjadi gila karena pengaruh pamanmu. Aku tidak mengajarimu berbuat demikian. Dan kau tidak boleh berbuat demikian. Kuda Pramoja menjadi ragu-ragu. Tiba-tiba saja kepalanya pun tertunduk dalam-dalam. Kakang gagak berananglah yang menyahut mungkin kakang dapat memaksa anak itu diam. Mungkin kakang dapat memaksa anak itu kembali tanpa gadis yang diinginkan. Tetapi hatinya menjadi patah. Dan ia pun siap untuk membunuh dirinya sendiri. Siang atau malam, pagi atau sore, bahkan mungkin sekarang di pendapat ini. Tidak Ki Watu Kendeng memotongnya adalah anak laki. Anak perguruan Watu Kendeng ia tidak akan secepat itu menjadi kehilangan akal dan putus asa, jika kau tidak mengajarinya. Alangkah rendahnya seseorang yang mati membunuh diri. Apalagi karena perkawinan yang gagal. Jika ia menusuk dadanya dengan kerisnya, maka ia adalah orang yang paling hina. Tetapi jika ia mati dengan keris di tangan dan yang telah dibasuhnya dengan darah lawan, maka ia adalah seorang pahlawan yang tidak gentar memberikan korban bagi suatu keinginan yang diakininya. Wajah Ki Watu Kendeng menjadi merah seperti darahnya. Dengan lantang ia bertanya kepada anaknya. Hi, kuda pramoja. Apakah benar kau ingin berbuat gelila demikian? Pertanyaan itu benar-benar telah mengguncangkan isi dada anak muda itu. Sebenarnya ia memang tidak segarang itu. Pamanyalah yang telah mengajarinya, seperti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng. Karena itu, ketika ayahnya menyudutkannya ke dalam keadaan yang sulit, maka melonjaklah nuraninya tanpa sesadarnya. Jawab pertanyaanku mentak Ki Watu Kendeng. Kuda pramoja yang terkejut itu pun menjawab dengan suara bergetar tidak ayah. Aku menurut apa yang ayah katakan. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu gagak beranang berteriak persetan orang-orang Watu Kendeng yang pengecut. Akulah yang akan menentukan sikap sebagai seorang laki-laki. Aku minta Kisla Bajra menyerahkan anak gadisnya kepada kuda pramoja. Jika tidak, maka pada pokan ini akan menjadi karang abang. Itu bukan maksudku Ki Watu Kendeng lah yang menjawab jika kau ingin berbuat demikian, aku tidak bertanggung jawab. Bahkan seandainya kau berhasil merampas gadis kenanga itu dengan kekerasan, ia tidak akan menjadi istri anakku. Anakku hanya beristeri dengan orang yang dapat menerimanya dengan ikhlas. Tidak karena terpaksa atau dengan dorongan lain yang tidak dikehendakinya sendiri. Gagak beranang itu benar-benar menjadi marah. Dengan kasar ia pun kemudian meloncat dari pendapas sambil berteriak. Aku sudah terlanjur mengatakan maksudku. Aku akan merampas gadis itu daripada pokan kenanga. Jika orang-orang waktu kendeng akan menghalang-halangi aku, maka mereka pun akan menjadi lawanku yang akan aku singkirkan dari muka bumi. Tegasnya, aku akan membunuh siapa saja yang akan menghalang-halangi niatku mengambil gadis itu. Jika kuda pramuja yang ternyata seorang pengecut itu tidak akan menerimanya, maka aku akan mengambilnya menjadi istriku sendiri. Orang-orang yang berada di pendapak itu pun menjadi tegang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa gagak beranang telah benar-benar menjadi seperti orang yang guru tanpa menghiraukan apapun juga. Bahkan kakaknya pun sama sekali tidak dapat mempengaruhi sikapnya. Nah, Kisla Bajra. Sebelum peristiwa yang buruk itu terjadi di atas padepokanmu, panggillah anakmu dan serahkanlah kepadaku. Karena kau dan orang-orangmu bahkan bersama orang-orang waktu kendeng yang ada di sini, tidak akan dapat berbuat apa-apa atasku dan orang-orangku. Kau hanya sendiri. Apa yang dapat kau lakukan bertanya kakaknya. Yang nampak, aku hanya berdua jawab gagak beranang tetapi jika diperlukan, aku akan dapat memanggil orang-orangku yang setia untuk menghancurkan padepokan ini. Wajah-wajah itu pun semakin menjadi tegang. Pengiring gagak beranang itu pun menjadi berdebar-debar pula. Peristiwa itu terjadi terlalu cepat. Pembicaraan di pendapak itu telah patah sesaat saja dari kata-kata pembukaan. Terlalu dasisnya Kilurah tidak dapat menahan diri menghadapi keadaan ini. Tetapi justru karena ialah yang telah tergila-gila dengan gadis padepokan kenanga itu. Namun demikian, pengikutnya itu tidak dapat berbuat lain daripada mempersiapkan diri. Jika keadaan tidak lagi dapat dikuasai, maka ia pun harus bertempur. Ia mengerti betapa tingginya kemampuan gagak beranang. Tetapi ia menjadi berdebar-debar karena jumlah lawan yang terlalu banyak. Bahkan nampaknya orang-orang waktu kendeng sendiri justru akan berdiri di pihak padepokan kenanga. Namun dalam pada itu, di luar pengetahuan pengiring gagak beranang itu, tiga orang adik seperguruan gagak beranang sedang merayap mendekati padepokan kenanga. Mereka tahu bahwa keadaan akan segera membakar pertemuan itu seperti yang dipesankan oleh gagak beranang. Karena itulah, maka mereka pun telah mempersiapkan diri sejak gagak beranang memasuki padepokan kenanga. Nah, nampaknya suasana padepokan itu telah meningkat menjadi panas berkata salah seorang dari ketiga orang itu. Ya, kau dengar suara macan kajiman itu? Nah, marilah, apalagi yang kita tunggu? Biarlah perkelahian itu pecah lebih dahulu. Kita akan melihat, siapakah yang akan menjadi lawannya. Baru kita akan turun sambil mengejutkan mereka jawab yang lain. Ketiga orang itu pun kemudian menunggu sambil melekat ke dinding padepokan. Setiap saat mereka siap untuk meloncat masuk dan melihatkan diri ke dalam arna perkelahian itu. Hih, seperti yang diduga oleh macan kajiman, saudara laki-lakinya itu benar-benar seorang pengecut. Juga anak yang dipakainya sebagai kedok itu pun tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka agaknya macan kajiman benar-benar harus mempergunakan kekerasan. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Namun yang seorang lagi tertawa sambil berkata suatu kesempatan yang baik untuk mencari perbandingan ilmu. Selebihnya, padepokan itu tentu memiliki sesuatu yang menarik selain anak perempuan kisela wajra itu. Mungkin emas, mungkin selaka, mungkin pusaka-pusaka yang berharga. Tiba-tiba saja kawan-kawannya pun tertawa-tertahan. Yang seorang berdesis bagi macan kajiman, yang penting adalah gadis itu saja, meskipun ia sudah mempunyai lebih dari sepuluh istri. Ketiga orang adik seperguruan gagak beranang itu hampir tidak dapat menahan suara tertawanya. Namun untunglah, bahwa suara itu tidak terdengar dari dalam halaman yang sedang dicengkam oleh ketegangan. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di pendapa padepokan kenanga itu bagaikan telah dipanggang di atas api. Makerti yang sejak semula hanya berdiam diri saja, tidak lagi dapat menahan diri. Tetapi ketika ia siap untuk meloncat, kisela wajra telah menggamitnya sambil berbisik orang itu bukan lawanmu. Tetapi jantungku bagaikan retak guru desis makerti. Kisela bajra menggelengkan kepalanya. Bahkan ketika gemak wordi bergeser, ia pun menggeleng lemah. Aku akan turun ke halaman desis kisela bajra. Dengan dada tengadah, maka kisela bajra pun kemudian melangkah ke tangga pendapa. Tetapi langkahnya tertahan ketika Ki Watu Kendeng meloncat ke sampingnya sambil berkata Ki Kenanga. Jangan kau hadapi anak itu seorang diri. Kenapa? Ia memiliki ilmu iblis. Apapun yang akan terjadi Ki Watu Kendeng, aku adalah hayah dari gadis yang dikehendakinya dengan kekerasan. Aku harus mempertahankannya sampai kemampuanku yang terakhir. Kemarilah teriak gagak beranang jika kau ingin mati, turunlah ke halaman. Aku akan menyertainya di luar dugaan Ki Watu Kendeng berteriak akulah yang menyebabkan keonaran ini terjadi. Jika aku tidak datang melamar anak kisela bajra, maka tidak akan terjadi seperti ini. Karena itu, biarlah aku menebus kesalahan ini dengan mempertaruhkan hidupku bersama kisela bajra. Pengerut, minggirlah kakang teriak gagak beranang. Aku masih merasa segan membunuh saudara kandung meskipun aku tahu tingkat kemampuanmu. Aku mengerti bahwa tingkat kemampuanmu adalah tingkat kemampuan iblis. Tetapi panggilan nuraniku memaksa aku untuk melibatkan diri dalam pertempuran ini. Mungkin aku dari kisela bajra masih belum dapat mengimbangi kemampuanmu. Tetapi di sini ada beberapa orang murid padepokan kenanga dan beberapa orang murid Watu Kendeng. Betapapun tinggi ilmumu beserta seorang pengiringmu itu, namun kau tidak akan mampu melawan kami yang lebih dari sepuluh orang ini. Gagak beranang tertawa. Katanya apa artinya sepuluh orang itu bagiku dan bagi pengiringku. Bahkan mungkin masih ada orang lain yang akan membantuku. Kalian akan segera terkapar mati di halaman padepokan ini, sementara aku akan membawa gadis kenanga itu. Ketegangan di halaman itu pun sudah memuncak. Ketika Ki Kenanga dan Ki Watu Kendeng turun ke halaman, maka setiap orang telah berloncatan turun pula. Kita akan bertempur bersama-sama teriak Ki Watu Kendeng. Yang aku mengerti, apa yang dapat dilakukan oleh iblis itu. Gagak beranang tertawa keras-keras. Semakin lama menjadi semakin keras. Di antara dry tertawanya terdengar ia berkata kalian mulai berputus asa. Baik. Aku mengakui, bahwa aku tidak akan dapat melawan sepuluh orang sekaligus. Tetapi aku tidak sendiri. Aku datang berdua dengan pengiringku. Nah, dengan demikian, kalian tidak akan dapat melawan aku. Apalagi jika saudara-saudara seperguruanku datang pula saat ini. Jangan menakut-nakuti di Siski Watu Kendeng kau memang hanya berdua. Sementara itu, salah seorang dari ketiga orang saudara seperguruanku gagak beranang berkata ia sudah menyebut kita bertiga. Jika demikian, marilah. Apalagi yang kita tunggu lagi sahut yang lain. Yang seorang terdiam sejenak. Namun kemudian katanya marilah kita meloncat dinding. Tunggu desis yang lain aku akan mempersiapkan diri untuk tertawa. Hi, bukankah dengan tertawa kita akan menjadi semakin garang? Suara tertawamu jelek. Biar aku sajalah yang tertawa seperti guntur. Aku sudah mempelajari gelap ngampar serba sedikit. Ketiga orang itu pun segera mempersiapkan diri. Sejenak kemudian, di saat ketegangan di halaman memuncak, terdengarlah suara tertawa meledak. Setiap orang di halaman itu pun berpaling. Mereka dengan berdebar-debar melihat tiga orang berloncatan dinding halaman. Dalam pada itu, maka gagak beranang pun berteriak lantang. Lihatlah. Saudara-saudaraku yang setia itu telah datang. Gila geram kiwatu kendeng jadi kau memang sudah mempersiapkan perampokan ini. Jangan menyesali apa yang terjadi, kakang jawab gagak beranang jika kau masih ingin hidup, menyingkirlah. Sudah aku katakan, aku masih segan membunuhmu. Persetan geram kiwatu kendeng bunuhlah aku paling dahulu. Tiba-tiba saja kiwatu kendeng menarik kerisnya yang besar yang melekat di punggung. Dengan tangkasnya ia meloncat menusuk dada adiknya yang telah mengkhianatinya itu. Tetapi gagak beranang mampu bergerak lebih cepat. Ia bergeser selangkah, sehingga tusukan kiwatu kendeng tidak mengenainya. Serangan itu telah merupakan apa-apa yang melibatkan semua orang di halaman itu untuk bertempur. Sementara ketiga saudara gagak beranang itu pun segera turun pula memasuki arena. Dalam pada itu, orang-orang waktu kendeng menjadi termangu-mangu. Kuda pramuja pun berdiri saja. Kebingungan. Tetapi sejenak kemudian, ketika ia melihat ayahnya mulai bertempur, maka ia pun berteriak jangan bingung. Aku bukan pengecut seperti yang dikatakan oleh paman. Aku hanya bingung. Tetapi aku sekarang sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang waktu kendeng yang termangu-mangu itu pun segera menemukan sikap. Mereka pun segera turun ke arna bersama kuda pramuja. Tetapi mereka pada umumnya tidak siap untuk bertempur. Mereka tidak membawa senjata yang memadai, selain sebila keris, karena mereka memang tidak bersiap untuk bertempur. Mereka datang untuk melamar. Sementara itu, orang-orang pada pokan kenanga yang telah menduga bahwa akan terjadi kekerasan, telah bersiap-siap meskipun masih tersembunyi. Tetapi demikian pertempuran terjadi, maka salah seorang dari mereka telah dengan tergesa-gesa mempersiapkan senjata DAA menyerahkan kepada Makerti, Gemak, Wordi dan ketiga orang murid tertinggi pada pokan kenanga. Meskipun mereka masih belum selesai, tetapi mereka telah memiliki bekal yang cukup untuk menjaga dirinya sendiri. Namun ternyata lawan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Di halaman itu adalah lima orang yang memiliki kemampuan melampaui setiap orang yang ada di pada pokan itu, bahkan Ki Watu Kendeng dan Kisela Wajra pun tidak akan dapat mengimbanginya. Hanya karena jumlah mereka yang lebih banyak, maka mereka pun dapat berusaha untuk membatasi gerak lawan mereka dengan bertempur berpasangan. Giladelsis Kisela Wajra ternyata orang itu memang licik, selain memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian maka segera nampak, betapa lemahnya orang-orang Watu Kendeng dan orang-orang pada pokan kenanga. Ki Watu Kendeng dan Kisela Wajra sendiri, yang bagi orang-orang Watu Kendeng dan orang-orang kenanga merupakan puncak dari ilmu mereka, sama sekali tidak berdaya menghadapi gagak beranang dan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, meskipun mereka berjumlah jauh lebih banyak, namun mereka pun segera terdesak. Bahkan ketika orang-orang Watu Kendeng telah mendapatkan senjata yang memadai dari orang-orang pada pokan kenanga, ternyata mereka tidak dapat berbuat banyak. Dalam keadaan yang demikian, maka orang-orang Watu Kendeng dan orang-orang pada pokan kenanga sama sekali tidak dapat berharap lagi. Sejenak kemudian, maka mereka akan segera dibinasakan, sementara pada pokan itu akan menjadi abu. Tetapi yang paling menyedihkan bagi Ki Selah Wajra dan juga Ki Watu Kendeng adalah anak gadis pada pokan kenanga itu. Namun bagaimanapun juga, orang-orang kenanga dan orang-orang Watu Kendeng telah bertempur dengan sengitnya. Mereka memang sudah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali dengan sepenuh kemampuan mempertahankan diri mereka. Gagak beranang, seorang pengiringnya dan ketiga orang saudara seperguruannya pun segera merasa, bahwa tugas mereka tidak akan sangat berat. Mereka akan dapat memenangkan pertempuran itu. Seorang demi seorang, lawan mereka akan dapat mereka lumpuhkan, sehingga akhirnya akan sampai kepada orang terakhir. Dalam pada itu, terdengar suara gagak beranang-lantang. Selagi kalian masih mendapat kesempatan, lakukanlah. Perintahku. Siapa yang ingin hidup, minggirlah dan bawa gadis itu kemari. Aku akan membawanya dan menjadikannya istri yang ke-14. Penghinaan itu benar-benar telah membakar jantung Ki Selah Wajra. Namun betapapun juga ia tidak mampu berbuat banyak. Serangannya yang keras dan cepat, sama sekali tidak dapat menyentuh tubuh lawannya. Tetapi karena Ki Selah Wajra bertempur berpasangan dengan Ki Watu Kendeng, maka gagak beranang memang harus berhati-hati. Melawan kedua orang itu, ia tidak dapat mengabaikan seperti menghadapi orang-orang yang lain, meskipun baginya kedua orang itu tidak akan mungkin mengalahkannya. Aku akan menghitung sampai sepuluh teriak gagak beranang siapa yang tidak minggir dari arna, maka mereka akan mati. Setiap orang menjadi berdebar-debar. Ketegangan pun segera memuncak ketika gagak beranang benar-benar mulai menghitung 1, 2, 3, 4 suara gagak beranang lantang 5, 6, 7, 8, 9. Suara gagak beranang terputus, ketika tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan tidak perlu kau mengucapkan angka ke-10. Suara itu benar-benar mengejutkan. Ketika mereka yang sedang bertempur itu berpaling, maka mereka melihat seorang gadis yang berdiri di muka pintu menyandang pedang di lambung. Ken Padmi Kisela Waira berteriak menyingkirlah. Tidak ayah. Aku tidak akan menyingkir jawab Ken Padmi. Jangan bodoh Makerti pun berteriak. Tetapi Ken Padmi masih berdiri di tempatnya. Dengan lantang ia berkata ayah. Pusat dari persoalan ini ada padaku. Ya, tetapi menyingkirlah. Semua orang menjadi heran melihat Ken Padmi justru tersenyum. Untuk sesaat pertempuran itu justru telah berhenti. Ayah berkata Ken Padmi jika ayah mengizinkan, biarlah aku mencari penyelesaian dari persoalan ini. Apa yang kau maksud? Seandainya ada perkelahian, jangan menyangkutkan orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang berdiri di halaman itu pun menjadi semakin tidak. Mereka melihat Ken Padmi berdiri tegak tanpa kecemasan sama sekali. Kisah wajrah yang mencemaskan nasib anaknya itu pun kemudian melangkah naik ke pendapa. Tetapi anaknya sudah berteriak aku akan mengadakan sayembara tanding. Sayembara tanding setiap mulut telah mengulang. Ya, sayembara tanding. Aku akan memilih seorang yang akan melindungi aku. Siapapun yang dapat mengalahkannya, maka ia berhak atas aku, apapun yang akan dilakukannya. Apakah aku akan dijadikan istrinya yang ke-25, atau akan dijadikan budak belian, aku sama sekali tidak berkeberatan. Apapun yang akan diperlakukan terhadapku, aku akan menyerah. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa yang meledak. Gagak beranang tidak dapat menahan gejolak persasaannya. Sambil meloncat ke depan ia berteriak. Bagus. Suatu sikap yang adil dan terpuji. Segera tunjukkan kepadaku, laki-laki yang manakah yang akan kau pilih? Apakah harus seorang laki-laki bertanya keinpani? Pertanyaan itu agak membingungkan Gagak beranang dan setiap orang yang mendengarnya. Bahkan Kisela Bajrah pun bertanya dengan gagap Apakah kau, kau sendiri yang akan memasuki arna sayang baratanding itu? Ken Parkmi tertawa, sehingga ayahnya menjadi haran. Ia sama sekali tidak melihat kecemasan di wajah gadis itu. Apakah ia menjadi berputus asa dan ingin membunuh diri? Bertanya Kisela Bajrah di dalam hatinya. Namun dalam pada itu Ken Parkmi menjawab Aku hanya bertanya saja, Ayah, tetapi aku memang akan menunjuk seorang laki-laki yang ada di padepokan ini. Bertempur sampai tuntas. Aku tidak mengatakan mati, karena menyerah juga berarti kalah. Tidak teriak gagak beranang bertempur sampai mati. Akulah yang mengadakan sayembara. Karena itu, akulah yang menentukan syarat-syaratnya. Jika tidak, maka sayembara itu batal, dan aku akan membunuh diri sekarang. Jangan gila teriak gagak beranang. Nah, kau sudah mendengar. Apakah kau setuju? Persetan geram gagak beranang, lalu tunjukkan, siapakah yang kau pilih. Sejenak Ken Parkmi termangu-mangu. Namun kemudian diedarkan tatapan matanya berkeliling. Dipandanginya ayahnya yang berdiri dengan tegang. Kemudian Makerti, Gemak Wardi, Saudara Sepupunya, kemudian murid-murid ayahnya yang lain. Namun tatapan matanya masih saja. Bergerak ke arah orang-orang Watu Kendeng. Ketika gadis itu memandang Ki Watu Kendeng, gagak beranang berteriak, Jangan kakakku. Aku masih menghormatinya. Aku menyediakan diri teriak Ki Watu Kendeng. Tetapi Ken Parkmi menggeleng. Kemudian dia tatapnya wajah kuda pramuja tajam-tajam. Ternyata anak muda itu memang bukan seorang pengecut. Sambil menengadahkan dadanya ia bergeser majulah mengerti, betapa tinggi ilmu pamannya. Dan ia pun mengerti bahwa ia tidak akan dapat mengimbanginya. Namun ia adalah laki-laki seperti juga pamannya seorang laki-laki. Namun akhirnya Ken Pademi menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak seorang pun di halaman ini yang aku pilih. Karena itu aku akan memilih seorang cantrik yang tidak masuk hitungan. Kau gila teriak gagak beranang. Ken Parkmi tersenyum. Kemudian ia mundur selangkah dan menarik sebuah tangan dari sisi pintu. Ketika seorang laki-laki muncul, maka gemparlah halaman padepokan kenanga. Terutama orang-orang padepokan itu sendiri. Dengan mulut ternganga mereka berdesis Mahisa Bungalan. Kenapa ia berada di sini? Sementara itu Ken Padmi pun mendorong Mahisa Bungalan ke tengah-tengah pendapa. Cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan jatuh ke wajahnya yang tegang. Gila teriak gagak beranang siapakah laki-laki itu? Ia adalah pekatik ayahku. Ia bukan muridnya dan ia bukan seorang yang garang seperti kau. Tetapi ia sudah bersedia untuk memasuki arena, mewakili kawan-kawannya daripada pokan kenanga. Gagak beranang termangu-mangu sejenak. Dengan tegang dipandanginya laki-laki yang berdiri di tengah-tengah pendapa, itu. Menilik bentuk tubuhnya, maka ia adalah seorang yang memiliki ilmu kanuragan. Sejenak gagak beranang termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata Ken Padmi, apakah pekatik sudah jemuh hidup? Ia tidak perlu mati jawab Ken Padmi. Tetapi jika ia mati sebelum menyatakan diri menyerah bertanya gagak beranang. Itu salahnya sendiri. Tetapi mungkin ia tidak akan terlambat. Mungkin demikian ia memasuki arena, demikian ia akan menyatakan menyerah. Persetan. Engkau mempermainkan aku hi. Ken Padmi tidak menjawablah hanya tertawa kecil sambil memandang Mahisa Bungalan yang masih berdiri diam. Dalam pada itu, gagak beranang memang menjadi berdebar-debar. Nampaknya orang-orang pada pokan kenanga menjadi tenang ketika orang yang disebutnya pekatik itu berada di pendapa. Karena itulah ia menjadi curiga. Meskipun demikian, kepercayaannya kepada diri sendiri memang terlalu besar. Betapapun tinggi ilmu orang-orang pada pokan kenanga, namun tidak akan ada seorang pun yang dapat mengimbanginya dalam melahkan huragan. Karena itu, dengan wajah yang merah gagak beranang berteriak marilah, cepat. Apalagi yang kau tunggu. Apakah kau menyesal bahwa kau sudah menyediakan dirimu menjadi pahlawan di pada pokan kecil yang tidak berarti ini? Lihat. Di sini ada Kisla Bajra. Dua orang pemimpin pada pokan kenanga dan waktu kendeng tidak dapat mengimbangi aku. Apalagi kau. Kau tentu bukan murid terpercaya. Atau kau sekedar dijadikan umpan yang tidak berarti sama sekali? Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian, ia melangkah maju sambil berkata aku memang telah menyediakan diriku apapun yang akan terjadi atasku. Bagi seorang gadis, maka sayembara adalah bembana. Yang paling terhormat dari bembana itu adalah perang tanding. Kalah atau menang memang bukan persoalan pokok. Tetapi perang tanding itulah yang menentukan harga seorang gadis. Jika ia direbut dengan titik darah, maka ia adalah gadis yang berharga. Tidak seorang pun yang akan bersedia mengorbankan badannya apalagi, nyawanya, bagi seorang gadis yang tidak akan berarti apa-apa bagi hidupnya. Sebaliknya, jika ia seorang gadis yang sangat berharga baginya, maka seseorang akan bersedia merebutnya dengan taruhan yang paling mahal. Yaitu hidupnya. Gagak beranang tergetar hatinya. Jawaban itu telah menyentuh perasaannya, seolah-olah pertanyaan baginya, apakah Ken Padmi memang suatu keyakinan, bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Tetapi semuanya telah terlanjur terjadi. Baginya, keinginannya untuk membawa gadis itu apapun namanya, tidak, akan dapat dihalanginya. Justru karena ia yakin, tidak seorang pun yang dapat mencegahnya, maka ia pun kemudian berkata lantang hi, cantrik yang dungu. Kau jangan membuat penilaian menurut kedunguanmu. Seorang gadis yang manapun juga, tidak ada yang cukup bernilai. Aku rebut dengan taruhan nyawa. Tetapi karena aku tahu, bahwa yang ada hanyalah tikus-tikus kecil, maka aku datang untuk mengambilnya. Seandainya aku harus membunuh tiga atau empat orang daripada pokan kenanga atau watu kendeng, maka nyawa mereka tidak akan berarti apa-apa bagi kesenanganku, meskipun mungkin hanya sesaat. Mungkin satu atau dua hari, jika ia bernasib baik, maka mungkin, sepekan atau dua pekan, Ken Parkmi akan aku anggap sebagai istriku. Tetapi pada saatnya ia akan aku singkirkan juga seperti perempuan-perempuan yang lain yang pernah ada padaku. Itu bukan apa-apa. Dan kematian kalian di padepokan ini dan padepokan waktu kendeng pun bukan apa-apa. Karena itu jangan menganggap bahwa Ken Parkmi adalah perempuan yang sangat berarti bagiku. Gila teriak Ken Parkmi yang maju selangkah. Tetapi terdengar suara Mahisa Bungalan berbisik. Sabarlah. Kau berjanji untuk menyerahkan semuanya kepadaku. Ken Parkmi menggeretakan giginya. Tetapi ia berusaha untuk menahan perasaannya. Jangan marah terdengar suara gagak beranang itulah nilaimu yang sebenarnya. Bagus jawab Mahisa Bungalan untuk seorang gadis yang tidak berharga kau telah memaksa diri untuk memanggil saudara-saudara seperguruanmu. Aku memanggilnya untuk menyaksikan apa yang akan aku lakukan jawab gagak beranang. Itulah gambaran warna hatimu yang sebenarnya. Buram, seperti buramnya kata-katamu. Tetapi adalah suatu kehormatan, bahwa kau telah sudi merebut gadis pada pokan kenanga dengan kekerasan dan perang tanding. Bagaimana juga penilaianmu? Lebih berharga lagi, adalah karena semula kau ingin memperalat kemanakanmu. Hi, bukankah kau datang melamar Ken Parkmi untuk kuda pramuja? Yang barangkali kau memang ingin merampasnya kelak dengan care apapun juga. Diam, cepat turun ke arna. Jangan berbicara saja seperti orang gila potong gagak beranang. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah maju dan kemudian selangkah demi selangkah ia menuruni tangga pendapa. Demikian ia berdiri di halaman, maka gagak beranang pun berteriak jadilah saksi. Bahwa perkatik yang gila ini akan segera terkapar mati. Menyerah atau tidak menyerah. Aku akan membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi aku. Kata-kataku adalah peraturan yang berlaku, karena aku dapat berbuat apa saja menurut kehendakku. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia bergeser maju mendekat. Gagak beranang mengerutkan keningnya lah melihat pekatik itu benar-benar seperti orang gila yang tidak sadar apa yang sedang dilakukannya. Pilinlah senjata teriak gagak beranang perang tanding ini bersenjata. Apapun yang ada dapat aku pakai sebagai senjata jawab Mahisa Bungalan. Jawaban itu benar-benar menyakitkan hati. Tiba-tiba saja ia berteriak beri ia senjata. Cepat, sebelum aku membunuhnya. Hampir di luar sadarnya, Makerti telah meloncat maju sambil mengulurkan pedangnya. Apakah kau bersenjata rangkap? Makerti bertanya Mahisa Bungalan. Kau yang akan berperang tanding. Tetapi orang-orangnya akan dapat berbuat curang. Bersiaplah menghadapi segala kemungkinan. Aku mempunyai sebilah pisau belati panjang. Itu saja berikan kepadaku. Pergunakan pedangmu jika perlu. Percakapan itu benar-benar dirasa sebagai suatu penghinaan bagi gagak beranang yang merasa dirinya orang yang tidak ada duanya. Karena itu, maka ia pun berteriak. Aku akan bersenjata sebilah keris. Kita akan mempergunakan senjata pendek. Yang terdengar adalah suara Makerti keris jauh lebih berbahaya dari sebilah pisau belati. Jika warangan keris itu tajam, maka sebuah goresan kecil, jika terlambat diobati, akan menyeretmu ke kematian. Karena itu, meskipun bukan sebuah pusaka linuih, pergunakan kerisku Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan tersenyum. Jawabnya terima kasih Makerti. Mudah-mudahan aku dapat memenuhi kewajiban ini sebaik-baiknya. Lakukanlah. Kau bukan saja pelaksana sayembara tanding. Tetapi kau peserta sayembara itu sendiri Makerti berdesis perlahan. Ah Mahisa Bungalan berdesis. Sekali lagi gagak beranang merasa terhina. Karena itu maka ia pun berteriak cepat. Aku akan segera mulai. Mahisa Bungalan pun bergeser lebih ke tengah. Sementara orang-orang yang berada di halaman itu mengerumuninya dalam kelompok-kelompok yang bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Di pendapat Kain Padmi berdiri tegak dalam pakaian khususnya dan sebilah pedang di lambung. Ia adalah pewaris yang paling lengkap dari ilmu padepokan kenanga, melampaui murid-murid laki-laki yang paling terpercaya dari padepokan itu. Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ia teringat saat-saat ia memasuki padepokan itu bersama Makerti. Padepokan itu menerimanya dengan curiga dan bahkan terjadi arna perkelahian seperti yang terjadi malam itu. Jangan tertidur teriak gagak beranang atau kau menyesal. Mahisa Bungalan memang sudah tidak sabar lagi. Sekilas dipandanginya wajah ketiga saudara seperguruannya yang tegang. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka tertawa sambil berkata K sempat juga bermain-main dengan pekatik gila itu. Tetapi ada juga baiknya, jika darah telah membasahi halaman ini, maka orang-orang kenanga dan waktu kendeng akan menggigil ketakutan. Aku tidak berarti apa-apa bagi kenanga sahut Mahisa Bungalan aku hanya seorang pekatik. Tetapi jika benar darahku menitik, maka halaman ini tentu akan mendidih. Kekuatan padepokan ini memang harus dipancing dengan titik darah. Kali ini darahkulah yang akan dikorbankannya. Jawaban yang seenaknya itu, ternyata berpengaruh bagi saudara seperguruan gagak beranang. Bahkan salah seorang berteriak bunuh orang itu tanpa menitikan darah. Cekik saja ia sampai mati. Persetan. Jangan percaya kepada igawan itu teriak gagak beranang. Halaman itu pun kemudian menjadi hening. Mahisa Bungalan benar-benar telah mempersiapkan diri. Ia tidak dapat mengabaikan lawannya yang belum diketahui dengan pasti tingkat kemampuannya. Ia sudah mencoba mengintip saat gagak beranang bertempur. Dan ia memang sudah mendapat sedikit petunjuk bahwa gagak beranang memang seorang veng mempunyai ilmu yang tinggi. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah bersiap dengan keris di tangan masing-masing. Setapak mereka bergeser. Kemudian dengan garangnya, gagak beranang telah mulai menyerang dengan mengayunkan kerisnya, menyambar kening. Tetapi Mahisa Bungalan yang sudah bersiap, sempat mengelak. Bahkan dengan tangkasnya pula ia menyerang tangan gagak beranang. Ia ingin menggoreskan ujung keris Makerti, karena ia tahu bahwa keris itu mengandung warangan yang keras, meskipun ia pun telah menduga bahwa gagak beranang tentu mempunyai obat penawarnya. Namun kejutan yang demikian akan mempengaruhi perasaan lawannya jika ia berhasil. Tetapi Mahisa Bungalan tidak berhasil. Dengan cepat gagak beranang menarik tangannya sehingga ujung keris Mahisa Bungalan tidak menyentuhnya. Tetapi dengan demikian, mereka masing-masing dapat menjajagi kecepatan gerak masing-masing. Gagak beranang menjadi berdebar-debar dan hampir tidak percaya bahwa pekatik pada pokan kenanga itu mampu bergerak demikian cepat dan tangkas. Bahkan kemudian ia benar-benar menjadi curiga, karena tata gerak Mahisa Bungalan selanjutnya. Gagak beranang yang marah itu pun kemudian menyerang lawannya dengan gerakan yang cepat dan keras. Kerisnya seolah-olah mematuk dari segala arah. Dengan loncatan-loncatan panjang, gagak beranang berusaha memecah perhatian lawan dengan arah serangan yang berputar. Tetapi ternyata Mahisa Bungalan tidak menjadi bingung. Kakinya justru bagaikan terhunjam ke dalam tanah. Pahanya berputar dengan menggerakkan satu kakinya, menghadap ke segala arah datangnya serangan, sehingga seolah-olah Mahisa Bungalan pada setiap saat telah berdiri menghadap ke segala arah. Gagak beranang mulai menjadi gelisah. Tetapi kemarahannya telah membuat semakin bernafsu. Ia menyerang lawannya bagaikan badai yang mengamuk. Tetapi Mahisa Bungalan berdiri bagaikan batu karang yang tidak tergoyahkan. Kedua orang itu ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Mereka mampu memergunakan senjata pendek di tangannya dengan cepat, berbahaya dan hampir di luar nalar. Tetapi ternyata bahwa keduanya selalu berhasil menghindarkan diri mereka dari goresan senjata lawannya. Dalam pada itu, kemarahan Gagak beranangan rasa-rasanya tidak tertahankan lagi. Kepalanya bagaikan berdenyut dan jantungnya seolah-olah akan meledak. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa usahanya akan terbentur pada kenyataan yang sama sekali tidak diduganya. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, maka Gagak beranang telah melihat lawannya bagaikan angin pusaran. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Itu dengan membunuh lawannya, dengan tidak saja menggoroskan ujung kerisnya, tetapi dengan menghunjamkannya ke dalam dada pekatik yang sombong itu. Tetapi usaha itu tidak segera dapat berhasil. Lawannya terlalu cepat bergerak dan terlalu cekatan mempermainkan senjatanya. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun semakin meningkatkan ilmunya. Ia ingin menggoroskan kerisnya. Tetapi karena lawannya bertempur dengan kasar dan keras, Mahisa Bungalan justru menjadi ragu-ragu. Jika kerisnya tidak hanya menggores kecil, tetapi menusuk cukup dalam, maka keadaan lawannya itu akan menjadi sangat gawat. Mahisa Bungalan sama sekali tidak ingin membunuh lawannya, meskipun dari peristiwa itu ia mengetahui, bahwa Gagak Beranang bukanlah seorang yang baik seperti Ki Watu Kendeng. Tetapi kedua kakak beradik itu ternyata mempunyai sifat yang jauh berlainan. Pada saat-saat pertempuran itu menjadi semakin meningkat, maka orang-orang pada pokan kenanga semakin lama menjadi semakin yakin akan kemampuan Mahisa Bungalan. Ki Kenanga dan Ki Watu Kendeng memperhatikan pertempuran itu dengan tatapan matu, tanpa berkedip. Mereka benar-benar kagum melihat katangkasan Mahisa Bungalan. Bahkan mereka melihat, bahwa Mahisa Bungalan masih belum sampai pada puncak kemampuannya. Ia masih melihat sepercik keraguan-raguan pada setiap serangannya. Berbeda dengan Gagak Beranang yang marah. Dengan kasar dan buas ia telah memeras segenap kemampuannya untuk membunuh Mahisa Bungalan. Tetapi ternyata kemampuannya tidak seimbang dengan kegarangan kata-katanya menghadapi Mahisa Bungalan yang mengaku sebagai seorang pekatik daripada pokan kenanga itu. Bahkan Ki Watu Kendeng yang tidak dapat menahan perasaannya lagi, bergeser sambil bertanya. Apakah benar ia seorang pekatik pada pokan ini? Diluar sadarnya Ki Selah Bajra mengangguk sambil menjawab dia, ia seorang pekatiku yang baru. Baru? Ki Selah Bajra seolah-olah sadar dari mimpinya. Dengan tergagap ia menjawab dia, ya, ia seorang yang baru di pada pokan ini. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Kemudian ia berbisik lagi kau tahu, dari mana ilmunya itu dipelajarinya? Tentu bukan dari Ki Selah Bajra. Bukan. Ia datang sudah dengan ilmunya. Ia memang bukan muridku. Bahkan sepantasnya akulah yang menjadi muridnya sahut Ki Selah Bajra. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Dengan sungguh-sungguh ia bertanya pula apakah ia masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ki Selah Bajra. Ki Selah Bajra mengjeleng sambil menjawab tidak. Tidak ada hubungan keluarga. Ia datang seperti runtuhnya daun kering. Dan ia pergi, seperti disapu angin. Pergi? Bukankah ia masih ada di sini Ki Watu Kendeng menjadi haran? Ki Selah Bajra terkejut mendengar keterangannya sendiri. Dengan serta-merta ia menyambung maksudku, ia datang tanpa aku ketahui dari mana asal-usulnya. Dan sudah barang tentu, pada suatu saat, ia akan pergi begitu saja. Tanpa alasan apapun dan kemana ia akan pergi. Pada pokan ini terlalu kecil dan tidak mempunyai arti apa-apa sama sekali baginya. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Pertempuran itu memang menjadi semakin seru. Gagak beranang bertempur semakin kasar dan bahkan seolah-olah menjadi liar dan buas oleh kenyataan yang dihadapinya. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan menjadi semakin yakin bahwa saatnya menjadi semakin dekat untuk menjatuhkan lawannya. Jika saja ia tidak memperhitungkan kemungkinan untuk tetap mengalahkan lawannya tanpa melukainya, sehingga dapat mengancam jiwanya, maka ia sudah dapat menyelesaikan pertempuran itu. Yang menjadi tegang dan berdebar-debar adalah saudara-saudara seperguruan gagak beranang. Mereka melihat apa yang telah terjadi. Karena mereka pun memiliki kemampuan untuk menilai keadaan itu, maka mereka pun mengerti bahwa kemampuan gagak beranang ternyata tidak dapat mengimbangi kemampuan lawannya yang disebut sebagai pekatik daripada pokan kenanga. Ketiganya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat, bagaimana Mahisa Bungalan mulai memaksa lawannya untuk memeras segenap kemampuannya, untuk kemudian dilumpuhkannya. Gila desis salah seorang dari mereka orang ini memang gila. Ilmu iblis manakah yang telah dimilikinya sehingga ia mampu mengalahkan kakang gagak beranang. Yang lain tidak menjawab. Salah seorang dari mereka justru mengedarkan tatapan matanya ke seputarnya. Ia melihat orang-orang pada pokan kenanga dan orang-orang pada pokan waktu kendeng sedang asyik memperhatikan. Pertempuran itu, sehingga mereka tidak menghiraukan lagi ketiga saudara seperguruan gagak beranang itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih menahan diri. Tetapi diam-diam mereka telah mempersiapkan sebuah serangan yang tiba-tiba untuk menghancurkan orang-orang pada pokan kenanga dan orang-orang pada pokan waktu kendeng. Dengan demikian, maka pekatik itu tentu akan terpengaruh sehingga perlawanannya akan dapat dipatahkan oleh gagak beranang. Ketika pertempuran antara gagak beranang dan mahisah bungalan menjadi semakin seru, maka mereka mulai saling menggamit dan memberi isyarat. Sesaat lagi akan mulai dengan sebuah serangan tiba-tiba. Orang-orang padukuhan kenanga dan orang-orang padukuhan waktu kendeng memang tidak memperhatikan mereka. Pertempuran yang seru itu membuat mereka lengah. Apalagi ketika mereka mulai melihat bahwa mahisah bungalan telah berhasil menguasai lawannya yang menjadi semakin letih. Namun pada saat ketiga orang itu siap memutar senjatanya dan menyerang setiap orang, maka tiba-tiba saja pekatik yang sedang bertempur itu berteriak berhati-hatilah. Himakerti, gemakwardi, ki kenanga dan ki watu kendeng. Ketiga saudara seperguruan yang setia itu akan berbuat curang. Peringatan itu diberikan pada waktu yang tepat. Pada saat ketiga orang itu berloncatan. Makerti, gemakwardi dan murid-murid pada pokan kenanga yang lain pun segera berpencar. Demikian pula ki watu kendeng, kuda pramoja dan para pengiringnya. Mereka segera menyesuaikan diri menghadapi setiap kemungkinan yang akan berkembang di halaman itu. Gila-geram pengiring gagak beranang mereka tidak mampu menahan diri lagi. Namun ia pun tidak dapat berbuat lain. Karena ketiga saudara seperguruan gagak beranang itu sudah mulai, maka ia pun telah hanyut pula pada arus pertempuran yang melanda halaman pada pokan itu. Curang tiba-tiba terdengar suara kain padni melengking aku masih merasa terikat pada janji sayambara tanding. Persetan teriak gagak beranang lakukanlah menurut apa yang kalian ingini. Kami akan melakukan sesuai dengan keinginan kami. Kalian bukan orang-orang jantan sambut kin padni. Apapun namanya, tetapi kau akan menjadi rampasanku nanti jawab gagak beranang. Namun gagak beranang tidak menyadari bahwa jawabannya itu telah membunuh gejolak di hati Mahisa Bungalan. Namun demikian, Mahisa Bungalan masih belum kehilangan alarnya sehingga masih tetap pada niatnya untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. Sementara itu, di halaman pada pokan itu, pertempuran telah menyala lagi dengan dasyatnya. Empat orang pengikut gagak beranang harus bertempur melawan seisi pada pokan kenanga dan orang-orang dari pada pokan watu kendeng, termasuk di antara mereka adalah ki kenanga dan ki watu kendeng sendiri. Hanya karena jumlah yang jauh lebih banyak, maka orang-orang pada pokan kenanga dan watu kendeng mampu bertahan. Meskipun dengan demikian, lambat laun nampak juga bahwa mereka mengalami kesulitan. Ketiga saudara seperguruan gagak beranang, meskipun masih belum setingkat dengan gagak beranang sendiri, namun mereka masih merupakan orang-orang yang luar biasa bagi kedua pada pokan itu. Dengan demikian, maka orang-orang pada pokan kenanga dan watu kendeng telah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Mereka pun mulai mengenal ilmu kanuragan yang sebenarnya. Mereka mulai melihat, betapa garangnya dunia ilmu kanuragan yang telah mengguncangkan pada pokan mereka. Dan dengan demikian mereka mulai melihat, betapa kecilnya arti pada pokan mereka yang selama itu mereka anggap sebagai tempat terbaik untuk menyadap ilmu tertinggi. Mahisa bungalan yang bertempur melawan gagak beranang pun melihat, bahwa orang-orang pada pokan kenanga dan watu kendeng mulai mengalami kesulitan lagi. Karena itulah, maka ia mulai membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri mengenai lawannya. Jika Mahisa bungalan terikat kepada niatnya untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya, maka ia masih harus bertempur berhati-hati. Ia dapat melukai lawannya, tetapi sekedar goresan yang tidak terlalu dalam, sehingga luka itu masih sempat diobati. Tetapi jika goresan luka itu terlalu dalam menghunjam ke dalam kulit, sehingga menyentuh urat darah yang lebih besar, maka akan sulitlah bagi lawannya untuk mengobati lukanya itu. Tetapi dengan demikian, mungkin akan mempunyai arti yang lain bagi orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng. Mungkin pada saat-saat sebelumnya, satu-dua orang dari mereka telah lebih dahulu jatuh menjadi korban. Itulah sebabnya, maka Mahisa bungalan membuat pertimbangan tersendiri. Dalam pada itu, pertempuran di halaman itu pun menjadi semakin seru. Kuda Pramuja ternyata telah bertempur dengan tangkasnya tanpa mengenal takut meskipun ia sadar bahwa lawannya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kemarahannya tidak dapat ditahankannya lagi, karena ia sadar bahwa pamannya telah memperlakukannya sebagai permainan untuk kepentingannya sendiri. Seolah-olah ia adalah anak muda paling dungu di muka bumi. Kemarahan itulah yang membuatnya menjadi bermata gelap dan kurang memperhitungkan keadaan lawannya. Darahnya yang bagaikan mendidih itu telah mendorongnya untuk bertempur tanpa menghiraukan apapun juga. Tanpa menghiraukan kemungkinan-kemungkinan pahit yang dapat terjadi di atas dirinya. Tetapi lawan kuda Pramuja adalah orang yang memiliki ilmu yang jauh lebih matang dari ilmunya. Apalagi mereka benar-benar orang yang tidak mempunyai pertimbangan perasaan sama sekali. Yang mereka ketahui, di dalam pertempuran, maka mereka akan membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya, maka ketika salah seorang saudara seperguruan gagak beranang itu merasa terdesak karena lawannya yang terlalu banyak, ia tidak membuat perhitungan sama sekali atas lawannya. Ia tidak mau tahu, seorang demi seorang. Karena itulah, maka ketika terbuka kesempatan, maka ia pun telah mempergunakannya sebaik-baiknya. Dengan loncatan panjang ia menghindari beberapa ujung senjata yang mengarah ke tubuhnya. Namun pada saat itu, kuda Pramuja yang marah, tidak mau melepaskannya. Dengan tergesa-gesa karena nalarnya yang buram oleh. Kemarahan ia menyerang tanpa memperhitungkan kawan-kawannya yang masih belum bersiap menyusulnya. Kesempatan itu telah dipergunakan oleh lawannya sebaik-baiknya. Kesendirian kuda Pramuja itu telah membuatnya bernasib buruk. Ketika ia menyerang dengan menjulurkan pedang yang didapatkannya dari orang-orang pada pokan kenanga, lawannya telah siap menghadapinya. Dengan sebuah putaran pedang yang cepat dan kuat melibat pedangnya, maka kuda Pramuja tidak berhasil mempertahankannya, sehingga pedang itu terloncat dari tangannya. Beberapa orang pengiringnya melihat hal itu terjadi. Mereka pun berloncatan menyusul. Tetapi ternyata mereka datang terlambat. Mereka melihat, bagaimana dengan cepatnya ujung pedang salah seorang saudara seperguruan gagak beranang itu menusuk dadanya. Demikian cepatnya hal itu terjadi, sehingga kuda Pramuja tidak sempat mengelak. Ia terkejut ketika terasa tusukan itu mematuk dadanya. Berapa orang terpekik melihat hal itu. Namun yang terjadi itu sudah terjadi. Ketika lawannya dengan tergesa gesa menarik pedangnya untuk kemudian melindungi dirinya dari serangan beberapa orang lawannya. Kuda Pramuja telah terhuyung-huyung. Kiwatu Kendeng pun terkejut melihat hal itu. Tanpa menghiraukan lawannya, ia meloncat berlari menangkip anaknya yang sudah hampir jatuh. Kuda Pramuja desis Kiwatu Kendeng. Yang terdengar adalah desah tertahan. Kuda Pramuja menahan sakit yang amat sangat. Tetapi ia tidak mengeluh dan merengek. Dengan gigi gemertak ia berkata tersendat. Sendat bunuh orang-orang tidak berperasaan itu. Ternyata pamanku adalah seekor serigala yang buas dan liar. Kuda Pramuja tidak dapat meneruskan kata-katanya. Sekali lagi ia berdesis. Giginya masih terdengar gemertak oleh kemarahan yang membakar jantungnya. Namun kemudian tubuhnya terkulai ketika jantungnya ternyata telah berhenti berdetak. Anakku mati Kiwatu Kendeng berteriak setan kalian. Aku akan membunuh kalian di halaman ini. Tetapi terdengar jawaban adiknya jangan menyesal kakang. Kaulah yang telah membunuh anakmu sendiri. Jika kau bukan seorang pengecut, maka ia masih akan tetap hidup meskipun ia tidak akan beristrikan padmi. Persetan teriak Kiwatu Kendeng sambil meloncat mendekati arna perkelahian antara Gagak Beranang dan Mahisa Agni. Namun dalam pada itu Mahisa Bungalam pun berteriak jangan mendekat. Ia menjadi buas dan liar. Ternyata peringatan itu masih didengarnya. Ia masih sadar bahwa adiknya benar-benar seorang iblis jahannam yang tidak mengenal perikemanusiaan. Pada saat itulah Mahisa Bungalan sudah kehilangan pertimbangannya untuk menangkap lawannya hidup-hidup. Justru ia merasa bahwa ia telah terlambat. Seorang telah jatuh menjadi korban, justru kuda pramuja yang marah karena tingkah pamannya. Sambil menggertakan giginya Mahisa Bungalan menggeram kau memang licik. Kau sampai hati mengorbankan keluargamu sendiri. Bukankah kemanakanmu termasuk keluargamu yang dekat? Persetan. Apa pedulimu? Kau pun akan mati karena tingkahmu yang lancang. Kenapa kau mencampuri persoalan ini? Mahisa Bungalan tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja ia telah menghentakkan ilmunya. Ia tidak lagi perlu berhati-hati. Justru ia menganggap bahwa ketiga saudara gagak beranang yang lain pun merupakan orang-orang yang sangat berbahaya. Mungkin korban akan jatuh satu lagi, satu lagi. Mungkin ki watu kending, mungkin ki selah bajra. Mahisa Bungalan yang menjadi marah itu telah mengerahkan kemampuannya. Ia adalah anak Mahendra yang telah membunuh seorang pemberontak muda yang pilih tanding dari Hahibit. Hingga karena itulah, maka lawannya yang bernama Gagak Beranang itu bukanlah lawan yang dapat menahan kemarahannya. Sejenak kemudian, maka senjata pendek Mahisa Bungalan itu pun berputar dengan dasyatnya. Seolah-olah dengan sengaja Mahisa Bungalan telah membuat lawannya menjadi kehilangan pusat perlawanan. Sambil meloncat-loncat Mahisa Bungalan menyerang lawannya dari segala arah. Kerisnya bagaikan seekor lalat yang terbang berputaran di seputar tubuhnya. Gila di luar sadarnya Gagak Beranang berteriak. Tetapi Mahisa Bungalan yang marah itu dapat berbuat apa saja di luar jangkauan alarnya. Tiba-tiba saja terasa segores luka menyobek pundaknya. Setan Gagak Beranang berteriak dalam kegelisahan. Ia sadar akan arti dari goresan keris seperti yang dipegang oleh Mahisa Bungalan yang diterimanya dari makerti itu. Karena itu, dalam kemarahan yang memuncak, Gagak Beranang berusaha menebus kekalahannya itu. Tetapi, ternyata bahwa Mahisa Bungalan telah benar-benar bertempur dengan segenap kemampuannya. Ia tidak sekedar ingin menundukan Gagak Beranang. Tetapi justru karena kematian kuda pramuja, maka ia pun benar-benar ingin melumpuhkan Gagak Beranang dan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, ketika Gagak Beranang mengamuk bagaikan badai yang dasyat, Mahisa Bungalan pun telah bertempur dalam puncak ilmunya, sehingga karena itulah, maka kemampuan Gagak Beranang tidak banyak berarti lagi. Selagi Gagak Beranang berusaha membalas goresan keris Mahisa Bungalan dengan serangan dasyat, maka Mahisa Bungalan dengan tangkasnya menghindar. Namun dalam pada itu, ia masih sempat menjulurkan tangannya di saat ia bergeser. Justru keris Mahisa Bungalanlah telah sekali lagi menggores dada Gagak Beranang. Anak iblis seperti gila Gagak Beranang berteriak sambil meloncat menyerang membabi buta. Tetapi justru karena itulah maka sekali lagi Mahisa Bungalan berhasil mengenainya. Ujung kerisnya telah menyobek lambung Gagak Beranang yang marah. Sejenak Gagak Beranang masih sempat mengumpat. Namun kemudian tubuhnya telah menggigil. Warangan yang keras pada keris itu telah bekerja di tubuh Gagak Beranang. Apalagi luka di lambungnya yang parah bagaikan memuntahkan darah yang tidak tertahankan. Anak iblis. Anak iblis ia masih berteriak. Tetapi suaranya kemudian hilang dihanyutkan angin malam yang basah. Gagak Beranang jatuh terjerembap. Ia masih mengucapkan nama Kenpani. Tetapi gadis itu sendiri yang masih berdiri di pendapat tidak mendengarnya. Sementara itu, ketiga saudara seperguruan Gagak Beranang pun menjadi semakin marah mendendam. Pengiringnya yang setia rasa-rasanya ingin membalas kematian itu dengan kematian pula. Namun keadaan telah berbah. Mahisa Bungalan telah kehilangan lawannya yang terberat. Karena itu, maka ia pun kemudian berdiri dengan keris di tangan, memandang setiap orang di arna pertempuran itu. Yang tersentuh oleh sorot metu anak muda itu menjadi berdebar-debar. Ketiga orang saudara seperguruan Gagak Beranang yang sudah mulai menguasai arna itu pun menjadi berdebar-debar. Dengan kematian Gagak Beranang, maka keseimbangannya pun tentu akan berbah. Sebenarnya lah yang terjadi memang demikian. Ketika Mahisa Bungalan turun menghadapi salah seorang saudara seperguruan Gagak Beranang, maka orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng telah menempatkan diri menghadapi lawan masing-masing dalam kelompok-kelompok kecil. Di antara mereka yang bertempur dengan penuh keraguan adalah pengiring Gagak Beranang. Sejak semula ia sudah tidak mengerti tingkah laku Gagak Beranang. Hanya karena kesetiaannya sajalah maka ia telah bertempur melawan orang-orang kenanga dan waktu kendeng. Tetapi ketika Gagak Beranang sendiri telah mati, maka pengiringnya itu telah bertanya kepada diri sendiri apakah kesetiaanku harus juga berarti mati karena Gagak Beranang mati. Namun pengiringnya itu pun kemudian mengeram. Tidak. Aku harus mencari kesempatan untuk hidup. Karena itulah, maka ketika ia mendapat sedikit kesempatan, tiba-tiba saja ia telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh orang-orang kenanga dan waktu kendeng. Dengan serta merta, maka ia pun telah melarikan diri meninggalkan gelanggang pertempuran. Ketangkasan orang itu memang melampaui orang-orang kenanga dan waktu kendeng. Karena itu, maka ketika seseorang akan mengejarnya, mahisab bungalanlah yang mencegahnya biarkan orang itu lari. Tetapi kepung yang lain, agar tidak seorang pun lagi yang sempat melarikan diri. Orang-orang kenanga dan waktu kendeng itu pun segera menempatkan diri mereka. Meskipun mereka tidak saling berjanji, tetapi tiba-tiba saja mereka telah berada di dalam kelompok masing-masing untuk menghadapi lawannya. Salah seorang saudara seperguruan gagak beranang telah bertempur menghadapi orang-orang pada pokan kenanga. Ia harus menghadapi Kisla Bajra, Makerti, Gemak Wordi dan tiga orang murid yang lain, sementara saudara seperguruan gagak beranang yang lain, yang justru telah membunuh kuda pramuja, harus menghadapi Ki Watu Kendiang dengan para pengiringnya yang marah karena kematian kuda pramuja. Sementara seorang lagi saudara seperguruan gagak beranang harus menghadapi Mahisa Bungalan yang sedang marah pula. Saudara-saudara gagak beranang yang telah kehilangan dua orang kawan itu pun telah mengumpat-umpat. Mereka merasa terperosok ke dalam sarang serigala. Meskipun mereka mempunyai bekal ilmu yang dasyat, tetapi, ternyata mereka harus menghadapi perlawanan yang menebarkan. Apalagi ternyata seseorang yang menyebut dirinya pekatik itu telah berhasil membunuh gagak beranang. Kalian telah mengingkari perjanjian semula berkata Mahisa Bungalan dengan lantang jika kalian tidak ingkar, maka kematian gagak beranang adalah akhir dari sayang baratanding, sehingga kalian tidak akan terlihat. Tetapi karena kalian justru telah mulai dan bahkan membunuh kuda pramuja, maka nasib kalian pun akan ditentukan di sini. Persetan salah seorang dari mereka berteriak. Tetapi suaranya terdengar gemetar penuh keragu-raguan. Di halaman padepokan kenanga itu masih terjadi pertempuran yang sengit. Saudara-saudara seperguruan caga beranang ternyata benar-benar orang yang memiliki ilmu yang mengagumkan. Mereka yang harus menghadapi orang-orang padepokan waktu kendeng ternyata masih sempat bernafas panjang. Dengan berloncat-loncatan ia masih dapat menghindarkan diri dari ujung senjata yang mematuk dari segala arah. Bahkan kadang-kadang masih juga timbul niatnya untuk melarikan diri pula. Tetapi tidak mudah untuk melepaskan diri dari kepungan beberapa orang yang sedang marah, yang dipimpin oleh Ki Watu Kendeng sendiri. Namun demikian, ia masih melihat kemungkinan untuk bertahan. Jika orang-orang waktu kendeng itu kemudian menjadi letih, maka keseimbangan pertempuran itu pun akan segera berubah. Ia akan segera menguasai lawan-lawannya yang tidak dapat berbuat banyak lagi, karena tenaga mereka yang sudah terperas habis, sementara saudara seperguruan gagak beranang itu sendiri adalah seseorang yang memiliki daya tahan yang luar biasa. Sementara, salah seorang dari mereka yang harus menghadapi orang-orang kenanga, nampaknya lebih banyak mengalami kesulitan. Ternyata lawannya agak lebih banyak dari orang-orang waktu kendeng. Bahkan murid-murid terpercaya daripada pokan kenanga itu pun mampu bertempur saling mengisi, sehingga saudara seperguruan gagak beranang itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Meskipun demikian, dengan hentakan-hentakan yang mengejutkan, ia masih sempat mendesak lawannya yang mengetungnya. Namun ia sama sekali tidak lagi dapat melihat kesempatan untuk melepaskan diri. Yang dapat dilakukannya adalah bertahan sekuat-kuatnya. Menunggu lawan-lawannya lebih dahulu menjadi lelah. Karena itulah maka kadang-kadang ia memancing pertempuran yang kasar dan keras, sehingga orang-orang pada pokan kenanga telah memeras keringat untuk mengimbanginya. Sebenarnya ia bahwa orang-orang pada pokan kenanga mempunyai daya tahan yang jauh lebih lemah dari lawannya. Meskipun mereka dapat mengepung rapat-rapat, tetapi hentakan-hentakan yang mengejutkan dan loncatan-loncatan panjang dari lawan mereka, memaksa orang-orang pada pokan kenanga untuk memeras keringat. Yang paling parah dari ketiga saudara seperguruan gagak beranang adalah yang kebetulan sekali harus berhadapan dengan Mahisa Bungalan. Sejak semula lawannya sudah hampir berputus asa, karena gagak beranang sendiri tidak dapat bertahan melawan kegarangan anak muda itu, meskipun ia hanya bersenjata sebilah keris. Jika saudara-saudara seperguruannya yang lain dapat mengendalikan pertempuran dengan memaksa lawan-lawannya untuk memeras tenaga, namun ia sendiri justru harus menyesuaikan diri dengan lawannya. Ialah harus memeras tenaga dan seakan-akan kehilangan segala kemungkinan untuk melepaskan diri dari maut. Sebenarnya lah, sejak kuda pramoja terbunuh, maka Mahisa Bungalan benar-benar telah kehilangan kesabaran. Apalagi masalahnya menyangkut seorang gadis yang bernama Kain Padmi, yang pada malam itu berdiri termangu-mangu di pendapa menyaksikan pertempuran yang terjadi di halaman, benar-benar seperti seorang puteri yang duduk di atas panggungan, menyaksikan sayang bara tanding di alun-alun. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan tidak memperpanjang waktu lagi. Ketika ia melihat orang-orang waktu kendeng mulai menjadi letih, maka ia pun tidak mau terlambat lagi. Mahisa Bungalan tidak mau melihat korban yang lain dari orang-orang waktu kendeng itu jatuh. Atau orang-orang kenanga yang terbunuh. Karena itu, maka ia pun berniat segera mengakhiri pertempuran. Ia sadar, bahwa lawannya tentu tidak akan dengan sukarlah memberikan kemenangan kepadanya. Karena itu, Mahisa Bungalan pun sadar, bahwa ia memang harus bertempur sepenuh kemampuan, agar tugasnya cepat selesai. Pada saat itulah, maka serangan-serangan Mahisa Bungalan mengalir bagaikan hempasan ombak yang didorong oleh badai, menghantam tebing. Berdeburan dengan dasyatnya, berurutan hantam menghantam. Betapapun juga berusaha, tetapi lawannya benar-benar tidak mampu menghadapi serangan beruntun tanpa henti-hentinya dengan kekuatan raksasa. Karena itulah, maka dengan jantung yang bergelora, lawannya berloncatan surut. Tetapi senjata Mahisa Bungalan bagaikan selalu mengejarnya tanpa jarak. Akhirnya, ia tidak mampu lagi berusaha menyelamatkan diri. Ketika keris Mahisa Bungalan menyobek dadanya, ia masih sempat berteriak mengumpat. Tetapi kemudian suaranya bagaikan hilang di telan angin malam. Yang terdengar kemudian adalah tubuhnya yang terbanting jatuh terjerembab. Kemudian nafasnya tidak lagi sempat mengalir lewat lubang hidungnya. Sejenak orang itu masih menggeliat. Namun kemudian jantungnya telah berhenti berdenyut. Kematian salah seorang saudara seperguruan gagak beranang itu benar-benar telah menentukan akhir dari perkelahian itu. Dengun pucat kedua orang lain harus melihat kenyataan bahwa mereka tidak lagi mempunyai kesempatan. Adalah jauh berbeda, perasaan mereka pada saat mereka memasuki halaman itu dengan perasaan mereka, setelah dua orang saudara seperguruannya terbunuh, dan pengiring gagak beranang itu meninggalkan arna. Tidak ada lagi senyum dan tertawa yang garang terlontar dari bibir mereka. Tidak ada lagi harapan dan bayangan pendok dan kamus emas tertes berlian. Yang nampak tidak ada lain, kecuali bayangan maut yang semakin kelam menyelubungi mereka, lamat-lamat telah terdengar kidung dari dasar yang paling kelam dari kegelapan. Namun dengan demikian, jiwa mereka telah dibakar oleh keputus asaan. Mereka tidak lagi sempat membuat pertimbangan dan perhitungan. Yang terbayang di rongga mati mereka adalah kematian, sehingga karena itu, maka mereka pun justru menjadi kehilangan akal. Kedua orang itu pun kemudian mengamuk sejadi-jadinya. Mereka memutar senjata tanpa membuat perhitungan-perhitungan yang cermat. Mereka menyerang seperti angin ribut tanpa sasaran. Namun demikian, orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng menjadi ngeri melihatnya. Mereka seperti sedang berhadapan dengan binatang liar yang sangat buas. Meskipun keduanya tidak dapat berbuat lebih banyak daripada dalam sebuah lingkaran. Tetapi keduanya masih mampu menggetarkan setiap hati. Dalam pada itu, Mahisa bungalan yang sudah tidak terikat lagi pada lawannya perlahan-lahan bergeser mendekati Arna orang-orang waktu kendeng. Ketika ia sudah berdiri di pinggir Arna, ia masih sempat berkata lantang kisana. Apakah kau masih mendengar suaraku? Persetan geram orang itu. Jika kau masih mendengar suaraku, cobalah kau mendengarnya. Masih ada kesempatan bagimu untuk menyerah. Aku akan menjamin bahwa kau tidak akan dicincang oleh orang-orang waktu kendeng, meskipun kau sudah membunuh kuda pramuja. Tutup mulutmu pekatik gila geram orang itu sambil memutar senjatanya kau harus mati. Bayangan maut itu sedang mengikutimu. Bukan aku. Diam, diam, diam orang itu berteriak. Saudara seperguruan gagak beranang itu menjadi semakin berputus asa. Ia bergerak semakin buas dan liar, sehingga orang-orang waktu kendeng benar-benar menjadi ngeri. Tinggalkan orang ini berkata Mahisa Bungalan kemudian bergabunglah dengan orang-orang pada pokan. Kenanga. Dengan jumlah yang banyak, kalian akan dapat mengalahkan lawan kalian. Orang-orang waktu kendeng yang menjadi ngeri itu pun serentak melangkah mundur, menjauhi lawannya yang menjadi gila. Tetapi pada saat itu, Mahisa Bungalan telah memasuki Arna menghadapi orang yang telah membunuh kuda pramuja itu. Jangan harap dapat membunuh aku seperti saudara-saudara seperguruanku teriak orang itu. Menyerahlah desak Mahisa Bungalan. Persetan. Orang itu bahkan bergerak semakin liar. Ia menyerang Mahisa Bungalan dengan tanpa membuat perhitungan dan pertimbangan lagi. Dalam pada itu, seorang yang lain pun telah merasa bahwa kematian akan segera datang. Seperti kawannya, maka ia pun telah mengamuk pula sejadi-jadinya. Tetapi karena lawannya terlalu banyak, maka sekali-sekali ia mulai menindi bingung dan kehilangan pegangan. Apalagi kemudian orang-orang waktu kendeng telah mendekatinya pula. Mereka mulai bergabung dengan orang-orang pedopakan kenanga, sehingga dengan demikian lawannya pun menjadi semakin banyak. Suadara seperguruan gagak beranang itu menjadi semakin ngeri menghadapi kenyataan itu. Dari segala arah, ujung senjata telah mematuknya. Bahkan kadang-kadang duri dua-tiga arah bersamaan. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, ia masih ingin memakan orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng memeras tenaga, agar mereka menjadi segera letih. Tetapi dalam jumlah yang sekian banyaknya, amat sulitlah rasanya bagi saudara seperguruan gagak beranang itu untuk menghadapi mereka. Karena itu, maka justru ialah yang lebih dahulu menjadi letih. Sebelum orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng tidak mampu lagi bergerak dan bertempur, terasa bahwa saudara seperguruan gagak beranang lu telah jauh susut. Pada saat-saat yang demikian itulah, maka keputus asaan telah mencengkamnya tanpa dapat dikendalikan lagi. Karena itu, maka ia pun telah kehilangan segala harapan dan saat-saat berikutnya untuk dapat tetap hidup. Karena itu, maka akhirnya, orang itu tidak lagi berpikir, kecuali dengan sengaja telah membunuh dirinya sendiri. Ia tidak menghiraukan lagi senjata yang teracu kepadanya. Ia tidak menghiraukan lagi patukan ujung pedang. Meskipun ia masih menggenggam pedang di tangan, tetapi ia seolah-olah telah menyerbu dengan dadanya, langsung menghunjamkan diri ke ujung-ujung senjata yang merunduk mengarah kepadanya. Orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng justru terkejut. Tetapi demikian beberapa ujung senjata telah memecahkan kulitnya, maka mereka pun justru berloncatan surut. Orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng menyaksikan dengan berdebar-debar, bagaimana orang itu jatuh terpelungkup. Tetapi orang itu tidak sempat lagi untuk mengaduh. Tubuhnya yang terluka parah itu pun kemudian diam sama sekali, meskipun darah masih tetap mengalir. Sementara itu, saudara seperguruan gagak beranang yang bertempur melawan Mahisa Bungalan Manjadi. Semakin gelisah. Ia tidak mempunyai kawan seorang pun lagi. Saudara-saudara seperguruannya telah mati. Sejenak orang itu mencoba memandang wajah Mahisa Bungalan. Dalam remang-remangnya cahaya obor di kejauhan, orang itu melihat kilatan Matthew yang membara. Ia masih melihat kemarahan yang membayang di sorot Matthew Mahisa Bungalan. Dalam kegilaannya, orang itu masih juga merasa ngeri melihat lawannya. Tetapi ia sudah tidak dapat melepaskan diri lagi. Apapun yang akan terjadi, memang harus dihadapinya, termasuk kematian.